Lalu kenapa kamu tidak datang kepadaku? Xia Sui cemberut dan bertanya dengan ketidakpuasan. Melihat Xia Sui terjerat dalam masalah ini lagi, kulit kepala Wang Chen menjadi mati rasa. Setelah penjelasan panjang lebar, Xia Sui akhirnya melepaskan topik ini. Oh iya, kenapa kamu datang ke kerajaan Blue Moon kami? Xia Sui bertanya dengan rasa ingin tahu sambil berjalan menuju hotel bersama Wang Chen. Menurutnya, keluarga Wang sedang berkembang pesat sekarang. Wang Chen harus bertanggung jawab atas keluarga. Kenapa dia keluar? Hal ini mau tidak mau membuat orang merasa sedikit penasaran. Aku akan ke kota Laut Hitam. Wang Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Kota Laut Hitam. Mendengar kata-kata Wang Chen, Xia Sui berseru, dan kemudian matanya bersinar karena kegembiraan. Bagus, kita bisa pergi bersama. Kamu juga akan pergi ke kota Laut Hitam. Kali ini giliran Wang Chen yang terkejut. Gadis kecil ini tidak mungkin berpikir untuk pergi ke kota Laut Hitam sendirian bersamaku. Bukan. Jika ini masalahnya, akan aneh jika orang-orang dari gerbang cahaya bulan tidak menemukan masalah denganku. Tiba-tiba, Wang Chen sakit kepala. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan mengatakan bahwa dia akan pergi ke kota Laut Hitam. Mungkin lebih baik begini. N, kali ini aku akan pergi ke kota Laut Hitam bersama senior. Guru memintaku pergi ke sana untuk melakukan sesuatu. Sesuatu terjadi pada gerbang cahaya bulan kami di kota Laut Hitam. Suasana hati Xia Sui sedikit sedih saat dia mengatakan ini. Meski penasaran, Wang Chen tidak banyak bertanya. Bagaimanapun, ini adalah masalah gerbang cahaya bulan. Dia tidak perlu bergosip. Namun, saat ini, dia merasa lega. Setidaknya, Xia Sui akan pergi ke kota Laut Hitam. Ini lebih mudah untuk ditangani. Dia sangat takut Xia Sui pergi ke kota Laut Hitam karena dia. Ini bukan Wang Chen yang narsis, tapi menurut pengamatannya, Xia Sui adalah orang seperti itu. Pada saat yang sama, mengira gadis kecil ini ingin pergi ke kota Laut Hitam bersamanya, Wang Chen juga mengalami sakit kepala. Oh iya, sepertinya keluarga Wangmu juga mengalami kecelakaan kan. Saya mendengar bahwa keluarga Wang Anda tampaknya menderita kerugian besar di kota Laut Hitam. Lalu, Xia Sui sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berkata kepada Wang Chen, apakah kamu akan menangani masalah ini? Sekte bulan rusak. Iya, Wang Chen menganggup dan tidak berusaha menyembunyikan apapun. Dia penasaran bagaimana Xia Sui mengetahui masalah ini. Mungkinkah masalah ini menjadi masalah besar? Saya tidak menyangka Anda akan pergi ke sana secara pribadi. Tapi kali ini, keluarga Wang Anda kehilangan muka. Namun, Anda tetap harus berhati-hati terhadap Sekte bulan rusak. Mereka tidak lemah di kota Laut Hitam. Saya mendengar bahwa kekuatan Master Sekte mereka telah mencapai tingkat Kaisar Prajurit tingkat tinggi. Dia bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik. Melihat Wang Chen mengakui tujuan perjalanan ini, Xia Sui tidak bisa tidak mengingatkan. Prajurit Kaisar tingkat tinggi. Kali ini, Wang Chen terkejut. Dia tidak menyangka Sekte bulan rusak begitu kuat. Kaisar Prajurit tingkat tinggi jelas dianggap sebagai kekuatan besar di perbatasan utara. Dia tidak mengira Sekte bulan patah mempunyai orang kuat yang mengawasinya. Pada saat yang sama, alis Wang Chen terjalin erat. Keluarga Wang menderita kerugian di kota Laut Hitam. Awalnya ini bukan masalah besar. Mengapa semua orang mengetahuinya sekarang? Apakah ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu? Awalnya, sebelum pergi ke kota Laut Hitam, Wang Chen mengira ini hanyalah perselisihan antar kekuatan. Tampaknya tidak sesederhana itu. Jika itu hanya perselisihan antar kekuatan, maka Sekte bulan rusak seharusnya tidak mempublikasikan masalah ini. Lagipula, ini sama sekali tidak menguntungkan mereka. Keluarga Wang saat ini tidak mudah tersinggung. Namun, hasilnya sekarang masalah ini telah dipublikasikan, dan semua orang mengetahuinya. Selain sedikit orang yang berpura-pura menjadi anggota keluarga Wang, Wang Chen juga merasa ada sesuatu yang tersembunyi dalam masalah ini. Tiba-tiba, Wang Chen merasakan jaring besar akan menutupi keluarga Wang. Mungkinkah orang-orang yang berpura-pura menjadi anggota keluarga Wang dan Sekte bulan rusak yang mengincar keluarga Wang adalah bagian dari konspirasi yang sama? Apakah ada hubungannya? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kalau memang benar demikian, sepertinya masalahnya tidak sesederhana itu. Jika ini benar-benar masalahnya, keluarga Wang mungkin benar-benar berada dalam masalah. Masalah yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Saat pemikiran ini muncul, Wang Chen semakin yakin bahwa keluarga Wang telah terlibat dalam konspirasi. Keluarga Wang tampaknya telah jatuh ke dalam rawa. Perasaan ini menjadi semakin kuat. Apa yang salah denganmu? Tidak apa-apa. Meskipun Sekte bulan patah tidak lemah, mereka juga tidak kuat. Mereka seharusnya tidak menimbulkan banyak bahaya. Apalagi ada berbagai kekuatan yang bersaing di kota Laut Hitam. Mereka tidak akan gegabu bertarung sampai mati dengan keluarga Wang. Jika tidak, posisi mereka di kota Laut Hitam mungkin akan terguncang. Namun, kali ini agak aneh. Anda sebaiknya berhati-hati. Yang terbaik adalah menelpon lebih banyak orang. Bagaimanapun, itu adalah wilayah Sekte bulan rusak. Naga yang kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal. Melihat Wang Chen tiba-tiba terdiam, Xia Sui ragu sejenak sebelum menghiburnya. Saya mendapatkannya. Wang Chen memandang Xia Sui dalam-dalam. Dia tidak menyangka gadis kecil ini memiliki pemikiran yang begitu mendalam. Jika dia tidak mengingatkannya hari ini, dia akan mengabaikan masalah penting ini. Ya, karena Sekte bulan rusak masih memiliki musuh di kota Laut Hitam, mereka pasti tidak akan menyinggung keluarga Wang secara gegabuh. Melakukan sesuatu seperti menyergap dan menjarah, dan bahkan mengucapkan kata-kata kejam seperti itu, ini sama saja dengan menyatakan perang terhadap keluarga Wang. Apakah mereka tidak takut diserang dari segala sisi? Sepertinya ada yang mencurigakan dalam hal ini. Setelah merasakan ini, secara mengejutkan Wang Chen tampak terdiam. Dia membawa Xia Sui dan bergegas ke hotel. Secara kebetulan, Xia Sui juga menginap di hotel ini, yang membuat Xia Sui bersemangat. Adapun Wang Chen, bagaimana dia bisa bersemangat saat ini? Setelah banyak bujukan, akhirnya dia membiarkan Xia Sui kembali beristirahat dulu. Wang Chen kemudian berbalik dan pergi ke kamar matman. Kak, kamu kembali secepat ini. He he, bro memang bro. Cek cek cek. Bahkan keindahan kecil gerbang cahaya bulan pun terpikat olehmu. Anda benar-benar tidak memamerkan bakat Anda. Katakan padaku, kapan kamu berhubungan dengannya? Melihat Wang Chen kembali, matman tiba-tiba menjadi tertarik. Baru saja, Xia Sui ada di sampingnya, jadi dia tidak bisa bertanya banyak. Sekarang setelah Wang Chen kembali, matman pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk bergosip. Untuk pertanyaan matman, Wang Chen hanya bisa mengabaikannya. Semakin banyak dia menjelaskan, akan semakin buruk keadaannya. Tidak ada gunanya menjelaskannya. Benar saja, di bawah pengabayan Wang Chen, matman perlahan-lahan menjadi tenang setelah membuat keributan beberapa saat. Namun, rasa iri, iri hati, dan kebencian masih kuat. Xia Sui juga sangat cantik. Sekarang, Wang Chen memiliki Yosin Yan dan Zilan. Sekarang, ada lagi keindahan kecil yang lembut. Bagaimana hal ini tidak membuat matman, seorang bujangan, cemburu dan iri. Orang gila hanya bisa menghela nafas atas ketidakadilan surga. Bagaimana kabar orang-orang itu? Ketika matman akhirnya tenang, Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam. He he, mereka baik-baik saja. Mereka hanya menderita sakit fisik. Jika bukan karena Anda menyuruh saya untuk mempertahankan hidup mereka, saya akan mengirim cucu-cucu ini ke neraka. Mereka berani berpura-pura menjadi anggota keluarga Wang kami dan melakukan kejahatan di luar. Bukankah mereka sedang mencari kematian? Berbicara tentang orang-orang ini, matman sangat marah. Kita tidak bisa membunuh mereka. Ada masalah di sini. Wang Chen menghela nafas. En, bos, kamu juga menyadarinya. He he, ngomong-ngomong, saya baru saja kembali dan mendiskusikannya dengan Yang Sa. Dia menganalisisnya dengan cara yang sama. Saya tidak mungkin salah. Sepertinya ada masalah dengan orang-orang ini. Yang Sa bahkan mengatakan bahwa kali ini, keluarga Wang kita mungkin berada dalam masalah. Masalah di kota Laut Hitam tidaklah sesederhana itu. Orang gila menghela nafas. Hal ini membuat Wang Chen sangat terkejut. Dia tidak menyangka Yang Sa menyadarinya. Meskipun Wang Chen merasa ada yang tidak beres sebelumnya, dia baru menganalisis hasil ini. Yang Sa sudah menganalisisnya, dan itu sungguh tak terduga. Yang Sa ini, yang biasanya tidak berbicara, sebenarnya bukanlah orang biasa. Tidak heran para tetua sangat menghargainya. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada eksentrik, Ya, mari kita interogasi mereka dan cari tahu siapa yang memerintahkan mereka melakukan ini. Masalah ini diserahkan kepada Mat Man untuk ditangani. Itu yang paling cocok. He he bos, jangan khawatir. Serahkan masalah ini padaku, he he. Saya akan membiarkan mereka menikmatinya. Orang gila sangat bersemangat setelah menerima instruksi Wang Chen. Melihat Mat Man meninggalkan kamarnya dengan tidak sabar, Wang Chen menghela nafas. Kemudian, dia pergi ke tempat tidurnya. Matanya dalam saat dia melihat kekejauhan. Siapa dalang di balik ini? Keluarga siapa? Sekte Riang? Atau apakah itu Yao Wang Men di daratan tengah? Wang Chen mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak peduli yang mana dari kekuatan ini, keluarga Wang tidak bisa melawan mereka. Khususnya, Yao Wang Men sangat kuat. Begitu pula dengan keluarga Namong. Adapun Sekte Riang, kekuatan mereka harusnya serupa dengan Gunung Donglin. Namun, mereka berada di Kekaisaran Dali, dan keluarga Wang tidak bisa melawan mereka. Wang Chen hanya bisa memikirkan tiga kekuatan yang dapat menjebak keluarga Wang dan Wang Chen. Bagaimanapun, hanya mereka yang punya dendam terhadap keluarga Wang. Benar sekali, ada juga Gunung Donglin. Tiba-tiba, Wang Chen teringat pada Gunung Donglin. Bagi orang luar, Gunung Donglin mungkin telah hancur, tetapi Wang Chen tahu betul bahwa itu tidak benar. Setidaknya, itu tidak hancur total. Kehancuran Gunung Donglin sepertinya telah musnah dalam satu gerakan. Kenyataannya, cukup banyak ikan yang lolos, dan semuanya adalah ikan besar. Fakta bahwa para leluhur dan tetua Gunung Donglin tidak muncul ketika Sekte tersebut dihancurkan membuat Wang Chen tidak percaya. Di mana mereka? Apa yang mereka inginkan? Wang Chen tidak berpikir bahwa Gunung Donglin tidak memiliki para leluhur dan tetua ini. Sebuah Sekte yang telah ada selama ratusan tahun tidak mungkin tidak memiliki dasar. Tapi bagaimana dengan orang-orang ini? Mereka tidak muncul ketika Sekte tersebut dihancurkan. Ada apa di balik ini? Tidak peduli apa, Wang Chen yakin akan satu hal, orang-orang ini tidak akan membiarkan keluarga Wang atau dia pergi. Mungkin mereka sudah mengawasi keluarga Wang dan Wang Chen dari bayang-bayang, menunggu untuk memberikan pukulan fatal padanya dan keluarga Wang. Untuk sesaat, Wang Chen tiba-tiba merasa keluarga Wang dikepung dari semua sisi. Keluarga Wang yang tampak mulia sebenarnya berada di tengah lautan yang mengamuk. Satu kesalahan langkah dan mereka akan dibatalkan. Hal ini membuat Wang Chen sangat waspada. Sepertinya dia harus ekstra hati-hati dengan setiap langkah yang diambilnya di masa depan. 712. Bang, Bang, Bang. Saat Wang Chen sedang berpikir keras, suara gemuruh tiba-tiba datang dari kamar sebelah, diikuti oleh suara pelan angin palem. Hei cucu, tetaplah di sini. Kemudian, raungan mara eksentrik terdengar. Bang. Kemudian, terdengar suara keras, dan rangan teredam terdengar samar-samar. Kemudian, Wang Chen, yang sedang berdiri di samping tempat tidur, melihat dua sosok melintas dan melompat langsung dari bawah ke bawah. Mereka mendarat dengan sangat ringan dan menghilang di ujung jalan dalam sekejap mata. Aura kedua orang ini sangat kuat, dan mereka berdua adalah pembangkit tenaga listrik di Royal Martial Realm. Wang Chen bisa segera mendeteksinya. Selain itu, salah satu dari mereka sebenarnya adalah Royal Martial Realm tahap menengah, sekitar tahap lima, dan yang lainnya adalah Royal Martial Realm tahap dua. Wang Chen, yang awalnya ingin mengejar mereka, ragu-ragu saat ini dan menyerah dalam pengejaran, buru-buru bergegas ke kamar sebelah. Kamar sebelah sangat berantakan saat ini. Ada lima mayat tergeletak di tanah, jelas lima orang yang mereka bawa kembali untuk berpura-pura menjadi anggota keluarga Wang. Eksentrik berada dalam kondisi yang menyedihkan saat ini, dengan bekas darah menggantung di sudut mulutnya. Di saat yang sama, selain eksentrik, Yang Sa juga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Apa yang telah terjadi? Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam. Sial, aku tidak tahu dari mana orang-orang ini berasal, tapi mereka tiba-tiba menyerang kami saat kami menginterogasi lima orang ini. Yang Sa dan aku tertangkap basah dan dilukai oleh mereka. Kelima orang ini terbunuh. Kata eksentrik dengan ekspresi marah dan ekspresi jelek. Jelas, setelah menderita kerugian sebesar itu, dia benar-benar tidak bisa membiarkannya begitu saja. Melihat eksentrik hendak bergegas mengejar mereka, Wang Chen buru-buru menghentikan Wang Chen. Baiklah, jangan mengejar mereka. Kamu bukan tandingan orang-orang itu, dan kamu tidak akan bisa mengejar mereka. Melihat lima orang yang tergeletak di tanah, ekspresinya sangat jelek. Dia tidak menyangka akan disergap. Jelas sekali, dua orang yang menyergapnya tadi adalah dalang di balik kejadian ini. Jelas, kemunculan kedua orang ini membenarkan dugaan Wang Chen. Ini memang sebuah konspirasi, konspirasi besar, melawan keluarga Wang. Orang-orang ini dihasut oleh orang lain untuk membuat masalah bagi keluarga Wang. Dari kelihatannya, situasi di kota Laut Hitam mungkin sama. Terlebih lagi, begitu Wang Chen menangkap kelima orang ini, seseorang segera datang untuk membunuh mereka. Dapat dilihat bahwa orang-orang ini memperhatikan kelima orang ini, atau lebih tepatnya, mereka memperhatikan situasi Wang Chen dan yang lainnya. Jika yang pertama, mungkin akan baik-baik saja, tetapi jika yang terakhir, maka akan merepotkan. Selain itu, dari fakta bahwa ada dua prajurit kaisar dan prajurit kaisar Orde kelima, dalang dibalik layar sangat kuat. Wang Chen telah meremehkan betapa menakutkannya mereka. Dua prajurit kaisar, belum lagi klan-klan itu, bahkan di sekte seperti sekolah Sing Chen, mereka benar-benar kuat, terutama ketika ada prajurit kaisar Orde kelima, mereka pasti memenuhi syarat untuk menjadi penatua luar atau bahkan penatua batin. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening. Bos, biarkan saja seperti ini. Eksentrik bertanya dengan enggan setelah dihentikan oleh Wang Chen. Ayo kita lakukan ini dulu. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Musuh berada dalam kegelapan sementara kita berada di tempat terbuka. Jika kita bertindak gegabuh saat ini, kita pasti akan menderita. Sambil menghela nafas, Wang Chen berkata tanpa daya. Apakah kamu menanyakan kabar apapun? Lalu, Wang Chen bertanya sambil tersenyum pahit. Faktanya, dia tidak lagi menyimpan harapan apapun di hatinya. Tidak, tapi mereka mengaku dihasut oleh seseorang, tapi sebelum mereka bisa mengatakan siapa yang menghasutnya. Namun, kami juga mendapat kabar bahwa kali ini, kami mungkin akan mendapat masalah saat pergi ke kota Laut Hitam. Seseorang ingin berurusan dengan keluarga Wang kita. Kata Eksentrik dengan wajah serius. Tentu saja, mendengar kata-kata Eksentrik, Wang Chen mencibir dan mendengus dingin. Kalau begitu, ayo pergi ke kota Laut Hitam dan lihat apa yang terjadi. Karena masih ada petunjuk di kota Laut Hitam, Wang Chen jauh lebih lega. Memikirkan hal ini, suasana hatinya sedikit pulih. Kemudian, dengan Eksentrik dan Yang Sa, mereka menangani mayat lima orang tersebut. Baru pada saat itulah masalah ini berakhir. Karena dia terluka oleh serangan diam-diam, Eksentrik hanya bisa tinggal di dalam ruangan untuk berkultivasi dan memulihkan diri. Dengan demikian, dia tidak mendapat masalah lagi. Namun akibatnya, mereka tertunda satu hari lagi. Untungnya, Cedera Eksentrik tidak serius. Kalau tidak, itu akan merepotkan. Setelah tinggal di kota Dragon Sea selama dua hari, Cedera Eksentrik pulih, dan rombongan berangkat ke kota Laut Hitam lagi. Sekarang, ada dua orang lagi di tim mereka, Xia Sui dari Mon Lightsec dan kakak laki-lakinya, Zhang Yang. Penambahan dua orang ini memperlambat kemajuan Wang Chen dan yang lainnya, tetapi mereka tidak dapat menyingkirkan kedua orang ini. Tepatnya, itu adalah Xia Sui. Bagaimanapun, dia sekarang terjebak pada Wang Chen, dan tidak ada cara untuk menyingkirkannya. Dalam dua hari terakhir, Eksentrik mulai pulih, dan Wang Chen benar-benar disiksa oleh Xia Sui. Atau tepatnya, tergoda. Bagaimanapun, Xia Sui, seorang wanita cantik, berdiri di depannya dan menempel padanya. Wang Chen berusia 19 tahun, penuh vitalitas dan energi. Dapat dikatakan bahwa dia sangat menderita. Sekarang setelah mereka berangkat lagi, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega. Hei, Barbarian, apakah lukamu sudah sembuh? Duduk di belakang Gail Beast, Xia Sui menikmati perasaan secepat kilat. Dia memandang Eksentrik, yang berada di samping Wang Chen, menatapnya dan Wang Chen, dan mau tidak mau bertanya. Adapun mengapa Eksentrik memiliki reputasi sebagai orang Barbar, mungkin hanya Xia Sui yang tahu. Bagaimanapun, karena mengetahui bahwa pria di depannya adalah Eksentrik, Xia Sui menyebut Eksentrik sebagai orang Barbar. Orang gila hanya bisa diam-diam menahan julukan seperti itu setelah keberatan awalnya Xia-Sia. Barbar. Sepertinya cocok sekali untuk julukan Eksentrik. Selesai. Sudut mulut Eksentrik bergerak-gerak, dan dia menjawab dengan muram. Dia juga takut dengan Xia Sui. Siapa yang meminta Xia Sui untuk mengeluh kepada bosnya secara cuma-cuma? Bosnya berhati lembut. Di bawah gangguan Xia Sui, dia akan selalu mengajarkan satu atau dua pelajaran pada Eksentrik. Hal ini membuat Eksentrik merasa dirugikan dan tertekan. N, kamu pulih cukup cepat. Tampaknya mereka yang menyerang secara diam-diam sebenarnya tidak memiliki keterampilan apapun. Xia Sui cemberut lalu mendengus. Dalam dua hari terakhir, dia juga mengenal Eksentrik. Mendengar kata-kata Xia Sui, Eksentrik merasa pusing. Apa artinya tidak memiliki keterampilan? Lalu kenapa dia disakiti oleh seseorang yang tidak memiliki skill apapun? Eksentrik dia niaya. Namun, dia terlalu malas untuk bertengkar dengan Xia Sui. Bagaimanapun, kali ini, dia merasa kehilangan mukanya. Jadi dia hanya bisa menahan amarahnya. Dalam kata-kata Eksentrik, dia sekarang menunggu kesempatan untuk membalas, menunggu untuk pergi ke kota Laut Hitam untuk mengamuk. Melihat keduanya bertengkar, Wang Chen menunjukkan senyuman. Eksentrik akhirnya membantu Wang Chen membagikan sebagian energi Xia Sui. Sepanjang perjalanan, setelah penambahan Xia Sui, suasana tiba-tiba terasa hangat, dan suasana tidak lagi membosankan. Namun, ada juga satu orang di antara kerumunan yang membuat Wang Chen merasa tidak nyaman, dan itu adalah Zhang Yang. Setiap kali Zhang yang melihat Xia Sui mengganggu Wang Chen, matanya selalu membuat Wang Chen merasa tidak nyaman. Samar-samar, Wang Chen diam-diam waspada. Zhang Yang ini pasti menganggapku sebagai musuh, bukan? Wang Chen telah tertembak meskipun dia tidak melakukan apapun. Penambahan musuh yang tidak bisa dijelaskan membuat Wang Chen cukup tertekan. Untungnya, kekuatan musuh ini tidak terlalu besar. Dia berada di level seniman bela diri Raja Pemula, jadi dia tidak akan menimbulkan terlalu banyak ancaman. Namun, meski begitu, Wang Chen harus waspada terhadapnya. Seperti yang dikatakan Lin Zhan, seseorang tidak boleh memiliki niat untuk menyakiti orang lain, tetapi seseorang harus waspada terhadap orang lain. Sepuluh hari kemudian, sekelompok lima orang bergegas keluar kota Laut Hitam. Kota Laut Hitam, kota paling barat di perbatasan utara. Berbatasan dengan salah satu dari tiga wilayah terlarang di benua langit yang mendalam, wilayah Laut Neterward, dan ngarai kematian paling timur, kota Dosa, menjadi dua kota paling mempesona di perbatasan utara. Awalnya, kota Dosa terkenal dengan kekacauan dan pertumpahan darah di perbatasan utara. Namun, dengan kedatangan keluarga Wang dan penaklukan keluarga Wang atas kota Dosa, yang tersisa dari kota Dosa hanyalah reputasi keluarga Wang. Tapi kota Laut Hitam berbeda. Di sini, ada banyak ahli, dan suasananya kacau. Meski tidak berdarah seperti kota Dosa, dan tidak ada darah yang mengalir setiap hari, namun tidak jauh berbeda. Faktanya, kota Laut Hitam bahkan lebih mengerikan lagi. Tidak hanya wilayah Laut Neterward di luar kota Laut Hitam dan gelombang bawah yang melanda setiap tahunnya sangat menakutkan, yang lebih menakutkan lagi adalah persaingan di sini. Persaingan di sini jauh lebih ketat daripada di kota Dosa. Di sini, ada Akademi Beiming yang dapat bersaing dengan sekte seperti Gunung Donglin dan Gerbang Cahaya Bulan. Ada juga beberapa kekuatan besar dan banyak kekuatan kecil. Tentu saja, yang membuat kota Laut Hitam semakin kacau adalah pijakan yang didirikan oleh berbagai sekte dan keluarga di sini. Meskipun pijakan ini tidak berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan di kota Laut Hitam, di belakang mereka berdiri sebuah sekte, keluarga besar, atau bahkan kerajaan atau kekaisaran. Hal ini membuat kota Laut Hitam semakin kacau dengan arus bawah yang bergejolak. Tentu saja, ini hanyalah permukaan kota Laut Hitam. Sedangkan untuk bagian dalamnya, bahkan lebih kacau lagi. Kota Laut Hitam mampu menjadi kekuatan luar biasa di perbatasan utara, berdiri berdampingan dengan kota Dosa, dan bahkan melampaui kota Dosa. Itu bukanlah reputasi yang tidak layak diterimanya. Pada saat ini, berdiri di luar kota Laut Hitam, memandangi tembok kota batabiru yang mengjulang tinggi, merasakan aura yang kuat dan mendominasi, mata Wang Chen bersinar dengan tekat. Kota Laut Hitam, aku, Wang Chen, datang. He he bos, kita sudah sampai di kota Laut Hitam. Kuang Ren berkata dengan tidak sabar sambil berdiri di samping Wang Chen. Setelah menahan diri selama berhari-hari, dia akhirnya sampai di kota Laut Hitam. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Kota Laut Hitam, cucu, kakek akan datang. He he he, tinju kakek sudah mengaum, apakah kamu sudah mencuci pantatmu sampai bersih? Kemudian, Kuang Ren berdiri di depan kota Laut Hitam dan meraung keras. Raungannya benar-benar menggetarkan jiwa. Barbar, mendengar Auman Kuang Ren, wajah Xia Sui menjadi sedikit merah dan dia mendengus tidak puas. Adapun Wang Chen, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia sepertinya sudah terbiasa dengan tindakan Kuang Ren. Untungnya, jarak mereka masih agak jauh dari kota Laut Hitam. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak musuh yang akan ditambahkan oleh Auman Kuang Ren. Akhirnya, setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata kepada orang-orang di sekitarnya, ayo pergi ke kota. 713. Kota Laut Hitam sedang ramai. Tempat ini berada di tepi Laut Neterward, yang membuat Kota Laut Hitam sangat bising. Mengandalkan pegunungan, mengandalkan laut, mengandalkan Laut Neterward. Meski berbahaya, hal itu juga memungkinkan Kota Laut Hitam dipenuhi dengan emas, itu sangat kaya. Di kota, segala jenis pedagang datang dan pergi. Di jalanan, ada lautan manusia yang berteriak dan berdiskusi. Orang gila mendecahkan lidahnya dengan heran. Ini mungkin perbedaan terbesar antara Kota Laut Hitam dan Kota Dosa. Meskipun Kota Laut Hitam penuh dengan bahaya, bahaya ini tersembunyi di balik kemakmuran. Yang mencolok tidak memudar, dan bahaya tidak muncul. Dengan kata lain, bahaya datang pada malam hari. Sedangkan Kota Dosa penuh dengan bahaya. Gelombang turbulen bisa terlihat kapan saja. Inilah perbedaan terbesar antara kedua tempat tersebut. Pada saat ini, berjalan di tengah kerumunan, Wang Chen dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan kemakmuran di sini. Di udara, samar-samar tercium bau angin laut. Di jalanan, ada berbagai macam makanan laut segar, yang membuat Xia Sui bersemangat. Adik junior, kita harus pergi ke sekte. Selain Xia Sui, Zhang yang mengingatkannya dengan suara rendah. Aku tahu. Mendengar kata-kata Zhang Yang, Xia Sui menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Berapa kali Zhang yang mengingatkannya. Dia bahkan tidak bisa menghitung. Dalam situasi seperti ini, tidak dapat dihindari bahwa dia sedikit tidak sabar dengan Zhang Yang. Dalam hal ini, Zhang Yang merasa bahwa Xia Sui membencinya karena Wang Chen. Ini membuatnya sangat membenci Wang Chen. Merasakan depresi dan kemarahan Zhang Yang, Wang Chen tersenyum pada Xia Sui dan berkata, Baiklah, pergilah ke sektemu dulu. Tidak akan terlambat untuk bertemu lagi di masa depan. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu sampai aku tenang sebelum mencarimu. Kalau tidak, kamu bisa mencariku. Xia Sui memandang Wang Chen dan mengingatkannya dengan serius. Dia tidak lupa bahwa Wang Chen telah mendukungnya selama lebih dari tiga tahun. Baiklah, Wang Chen berkata sambil tersenyum pahit. Setelah banyak usaha, dia akhirnya mengirimnya pergi di depan mata Xia Sui yang enggan. Lalu, Wang Chen menghela nafas lega. He he, Kak adalah kawan. Untuk bisa membuat kecantikan seperti Xia Sui mengkhawatirkanmu, kamu benar-benar memiliki martabat sebagai seorang kawan. Kak, Aura dominanmu sungguh kuat. Melihat Xia Sui pergi, Mat Man mulai memainkan mulutnya lagi, membuat Wang Chen tercengang. Kemudian, sambil menarik nafas dalam-dalam, mata Wang Chen bersinar tajam. Ayo, kita cari saudara Zhang Hu dan yang lainnya. He he, perasaan ini luar biasa. Tinjuku sudah mengaum. Sekte bulan rusak. Saya ingin melihat seberapa mampu mereka. Apakah mereka pikir mereka bisa menindas keluarga Wang kita? Kali ini, sebaiknya aku membiarkan mereka menjadi sekte rusak yang sebenarnya. Berbicara tentang Zhang Hu dan yang lainnya, Kuang Ren berhenti tersenyum dan mendengus dingin. Di bawah pimpinan Wang Chen, kelompok itu dengan cepat bergegas ke tempat tinggal keluarga Wang. Namun, ketika Wang Chen dan yang lainnya tiba di wilayah selatan kota Laut Hitam, mereka menemukan bahwa tempat tinggal keluarga Wang telah lama kosong dan bobrok. Berengsek. Apa yang telah terjadi? Melihat adegan ini, ekspresi Wang Chen dan yang lainnya berubah drastis. Pembulu darah muncul di dahi Kuang Ren saat dia bertambah. Teriak dengan suara yang dalam. Jelas sekali, situasi di depan mereka berarti telah terjadi sesuatu di tempat tinggal keluarga Wang. Dari kelihatannya, Zhang Hu dan yang lainnya, serta bala bantuan yang dikirim oleh keluarga Wang. Karena Wang Chen dan yang lainnya berangkat langsung dari sekolah Singchen, mereka tidak menerima berita tepat waktu, yang menyebabkan situasi seperti sekarang. Sesuatu telah terjadi, menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menahan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam. Itu pasti perbuatan sekte bulan patah. B start? Apakah mereka benar-benar menganggap keluarga Wang kita penurut? Kuang Ren mau tidak mau berteriak dengan suara yang dalam. Bos, aku akan berusaha sekuat tenaga menuju sekte bulan rusak sekarang. Mari kita lihat apa yang membuat mereka begitu sombong di sini. Lalu, Kuang Ren berteriak keras. Tunggu, melihat Kuang Ren hendak bergegas keluar, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Mari kita temukan saudara Zhang Hu dan yang lainnya terlebih dahulu dan lihat bagaimana situasinya di sini. Wang Chen berkata dengan ekspresi dingin. Jelas, siapapun yang melihat situasi seperti itu tidak akan merasa senang. Keluarga Wang sebenarnya menderita kerugian yang sangat besar di sini. Bahkan pijakan mereka telah dihancurkan oleh orang lain. Ini jelas merupakan penghinaan besar bagi mereka. Situasi di kota Laut Hitam sangatlah rumit. Mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun jika bertindak gegabuh. Terlebih lagi, karena orang-orang ini dapat membuat keluarga Wang sangat menderita, kekuatan mereka jelas tidak biasa. Keluarga Wang telah mengirim enam Raja Beladiri ke kota Laut Hitam kali ini. Bahkan dengan enam Raja Beladiri, mereka masih dikalahkan sejauh ini. Jelas sekali, Wang Chen telah meremehkan kekuatan kota Laut Hitam. Hal ini membuat Wang Chen waspada. Saat Wang Chen dan yang lainnya memasang ekspresi jelek di wajah mereka, sebuah suara lembut memanggil dari belakang Wang Chen, pemimpin keluarga Wang. Wang Chen menoleh ke belakang ketika mendengar nama itu. Dia melihat seorang pria berusia pertengahan 20-an dengan mulut menonjol dan pipi mirip kera berdiri tidak jauh di belakangnya. Siapa kamu? Pihak lain telah mengenalinya pada pandangan pertama. Wang Chen menjadi lebih waspada. Pemimpin keluarga Wang, jangan khawatir. Saya adalah anggota Persatuan Darah. Kami memiliki tempat tinggal kecil di kota Laut Hitam. Pemimpin Persatuan Darah mengetahui bahwa pemimpin keluarga Wang telah datang ke kota Laut Hitam, jadi dia bertanya saya menunggu di dekat keluarga Wang untuk kedatangan pemimpin keluarga Wang. Merasakan kewaspadaan Wang Chen, pria itu dengan cepat menjelaskan. Iblis Darah, mendengar kata-kata pria itu, sedikit keterkejutan melintas di wajah Wang Chen. Blood Demon, dia tidak menyangka dia berasal dari Blood Union. Wang Chen tahu tentang jaringan informasi Blood Union. Persatuan Darah tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Kekuatan mereka sungguh tak terduga. Pada saat yang sama, alis Wang Chen semakin berkerut. Bahkan Blood Demon, yang berada jauh di kota Dosa, tahu bahwa dia telah datang ke kota Laut Hitam. Tidak mungkin orang-orang di kota Laut Hitam tidak mengetahuinya. Dalam kasus ini, keberadaan Wang Chen terungkap. Tampaknya mustahil baginya untuk menang secara mengejutkan. Wang Chen tahu bahwa mungkin karena dia telah terungkap di kota Dragon Sea maka keberadaannya terungkap. Pemimpin keluarga Wang, silakan ikuti saya. Saya telah menerima permintaan Saudara Zhang Hu dan akan menunggu Anda di sini. Saat ini, Sekte Bulan Rusak merupakan kekuatan dominan di wilayah selatan. Sekte Bulan Rusak telah mengusir keluarga Wang keluar dari wilayah selatan. Kini, tempat tinggal keluarga Wang berada di perbatasan wilayah utara. Aku akan membawamu ke sana sekarang. Pria itu terus berbicara dengan Wang Chen. Baiklah, mendengar perkataan pria itu, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Tempat tinggal keluarga Wang dikejar hingga tidak punya tempat tinggal. Mereka kehilangan seluruh mukanya. Bagaimana suasana hati Wang Chen bisa baik? Agaknya, keluarga Wang sempat menjadi bahan tertawaan di kota Laut Hitam. Memikirkan hal ini, suasana hati Wang Chen menjadi lebih buruk. Di bawah pimpinan pria itu, mereka bertiga langsung menuju wilayah timur. Sepanjang jalan, Wang Chen memiliki pemahaman kasar tentang kota Laut Hitam. Meski kekuatan di kota Laut Hitam berantakan, secara umum, bisa disebut satu harimau dan tiga serigala. Harimau itu jelas adalah Beiming Chol Lege. Keberadaan seperti raksasa ini sebanding dengan empat sekte utama di perbatasan utara. Tentu saja kekuatannya luar biasa dan tak tergoyahkan. Oleh karena itu, Beiming Chol Lege menempati posisi terbaik di pusat kota Laut Hitam. Lingkup pengaruhnya meliputi separuh kota Laut Hitam. Hal ini terutama disebabkan oleh sifat dari Beiming Chol Lege. Mereka satu kampus dan tidak punya niat berkelahi. Jika tidak, mengapa kota Laut Hitam membiarkan kekuatan kecil lainnya bertindak seperti tiran di sini? Hal ini juga menyebabkan separuh wilayah kota Laut Hitam di sekitarnya menjadi sasaran perebutan berbagai kekuatan. Namun secara umum, ada tiga kekuatan yang paling kuat. Ketiga kekuatan tersebut adalah sekte bulan rusak di wilayah selatan, keluarga murong di wilayah utara, dan sekte naga langit di wilayah barat. Sedangkan untuk wilayah timur, hampir semuanya diambil alih oleh sekte bulan rusak. Oleh karena itu, sekte bulan rusak menduduki dua wilayah. Mereka bisa dikatakan yang terbaik dari ketiga kekuatan tersebut. Ketiga kekuatan ini dikenal sebagai tiga serigala, tiga serigala kota Laut Hitam. Kali ini, keluarga wang awalnya memilih untuk tinggal di wilayah selatan. Sayangnya, mereka dikepung oleh sekte bulan rusak dan menderita kekalahan telak. Keluarga wang menderita kerugian besar. Selain serangan diam-diam pertama yang menyebabkan klan wang menderita kerugian besar, klan wang telah mengirimkan sejumlah bala bantuan beberapa waktu lalu. Pada akhirnya, mereka kembali mengalami serangan diam-diam dan kembali mengalami kerugian besar. Sekarang, keluarga wang tidak punya pilihan selain meninggalkan wilayah selatan dan memasuki perbatasan antara wilayah utara dan timur untuk menetap sementara. Mendengar ini, wajah wang Chen menjadi dingin, dan niat membunuh kuang ren melonjak. Sepertinya keluarga wang sedang dalam masalah besar. Memikirkan kembali apa yang terjadi di kota Longhai, wang Chen tahu bahwa perjalanan ke kota Laut Hitam ini akan penuh dengan kesulitan. Terlebih lagi, sekarang keluarga wang baru saja menetap di kota Dosa, mereka tidak dapat mengirim terlalu banyak orang ke sana. Mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri di sini. Pada saat yang sama, dari perkataan pria ini, wang Chen memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kota Laut Hitam. Hal ini memberi wang Chen kesan baru tentang kota Laut Hitam. Segera, di bawah pimpinan pria itu, wang Chen dan yang lainnya tiba di perbatasan antara wilayah utara dan timur. Ini adalah perbatasan antara keluarga murong dan sekte bulan rusak. Kedua kekuatan tidak berani mengambil tindakan gegabuh. Kekosongan kekuasaan masih tersisa. Namun, daerah ini seandus. Seandus. Ada deretan rumah bertingkat rendah, dan udara dipenuhi selokan bau. Hal ini membuat wang Chen merasa seolah-olah telah kembali ke wilayah barat kota Sin. Ketika keluarga wang pertama kali memasuki kota Dosa, bukankah mereka terpaksa tinggal di wilayah barat? Saat itu wilayah barat terlihat seperti ini. Tandus, kotor, terbelakang. Semua kata-kata ini bisa digunakan untuk menggambarkannya. Namun, saat itu, keluarga wang memasuki wilayah barat karena pertimbangan strategis. Hari ini, mereka terpaksa memasuki tempat ini. Kedua situasi itu sangat berbeda. Bagus sekali, sekte bulan rusak. Memasuki tempat ini, wang Chen mengungkapkan senyuman dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu, dia mampu menaklukkan wilayah barat Sin City dan mendominasi Sin City. Sekarang dia berada di kota Laut Hitam, apa yang harus dia takuti? Paling-paling, dia akan datang lagi. Terlebih lagi, kali ini, keluarga wang akan membuat seluruh kota Laut Hitam bergetar dan berguncang seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. 714 Uhuk-uhuk-uhuk, ini adalah area kosong. Saat ini, situasi keluarga wang di kota Laut Hitam tidak begitu baik. Jadi, seolah merasakan perubahan emosi wang Chen, pria yang memimpin jalan menghela nafas. Saya mengerti. Wang Chen menjawab dengan suara rendah. Segera, setelah memasuki area ini, mereka tiba di depan halaman yang agak bobrok. Di bawah pimpinan pria itu, kelompok itu memasuki halaman. Saat melihat kedatangan wang Chen, Zhang Hu dan yang lainnya di halaman menyambutnya dengan penuh semangat, kepala keluarga. Beberapa hari yang lalu, mereka menerima kabar bahwa wang Chen telah datang ke kota Laut Hitam. Saat itu, semua orang sangat bersemangat. Posisi wang Chen di hati keluarga wang tidak terbayangkan. Di mata keluarga wang, wang Chen adalah simbol tak terkalahkan. Saat itu, di kota dosa yang sulit, di distrik barat tempat para penjahat dan orang jujur bercampur, wang Chen telah memimpin keluarga wang untuk menaklukkan distrik barat. Kemudian, dia menjadi kota terkuat. Seberapa sulitkah situasi saat itu? Namun, selama mereka memiliki wang Chen, mereka memiliki keyakinan dan keyakinan. Sekarang, di saat yang paling sulit, wang Chen datang lagi. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Selama periode waktu ini, Zhang Hu dan yang lainnya sangat cemberut. Jika mereka tidak tahu bahwa wang Chen akan datang, mereka pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Kepala keluarga Setelah Zhang Hu dan yang lainnya, Wan Zhe juga datang ke sisi wang Chen dan menyapanya. Setelah menyapa kelompok tersebut, Zhang Hu, Wan Zhe, Kuang Ren, Yang Sa, dan yang lainnya dengan cepat berkumpul di dalam ruangan. Semua orang duduk melingkar dengan ekspresi serius. Bahkan Sun Yifan dan beruang hitam yang terluka pun datang ke tempat kejadian. Namun, setelah masa penyembuhan ini, luka Yang Sa dan beruang hitam telah banyak sembuh. Dalam adegan tersebut, selain Yang Sa yang bukan anggota keluarga wang, yang lain bisa dikatakan sebagai anggota inti keluarga wang. Mereka juga merupakan anggota tertua. Orang-orang inilah yang telah melalui masa-masa tersulit bersama wang Chen. Bagaimana situasinya sekarang? Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara yang dalam. Tidak baik. Bukan hanya Sekte Bulan Rusak di Distrik Selatan yang tidak bersahabat dengan kami, bahkan Sekte Naga Langit di Distrik Barat pun tidak terlalu menyukai kami. Adapun Klan Murong, mereka tidak mengatakan apapun. Itu sebabnya kami bisa bersembunyi di perbatasan antara Klan Murong dan Sekte Bulan Patah. Adapun Sekte Naga Langit, mereka telah mengumumkan bahwa keluarga wang kami tidak akan dapat menginjakan kaki di wilayah barat mereka. Kata Sun Yifan sambil tersenyum pahit. Keluarga wang bisa dikatakan terkepung dari segala sisi di kota Laut Hitam. Kami pikir ini konspirasi. Pasti ada seseorang di balik ini. Sun Yifan menambahkan. Benar, pasti ada dalang di balik ini. Mem, Wang Chen memandang Sun Yifan dan mengangguk. Sun Yifan juga tahu hal itu. Ya, siapapun yang punya otak pasti bisa mengetahui bahwa ada sesuatu yang mencurigakan dengan situasi di kota Laut Hitam. Jika tidak, mengapa Sekte Naga Langit dan Sekte Bulan Patah menyerang keluarga wang pada saat yang bersamaan? Di kota Laut Hitam, ketiga serigala ini saling mengendalikan satu sama lain. Tidak mungkin mereka berada di pihak yang sama. Bagaimana situasi kita sekarang? Wang Chen terus bertanya. Dalam jangka waktu ini, kami telah disergap tiga kali di distrik selatan. Selain bala bantuan yang dikirim keluarga wang, kami telah kehilangan enam orang. Kami memiliki dua belas orang di tangan kami. Namun, mereka yang terluka perlahan pulih dalam beberapa hari terakhir. Sekarang guru ada di sini, kekuatan kami meningkat. Kami memiliki tiga prajurit kekaisaran dan yang sa. Jika kita memasukkan Sekte Flaming Moon, kita memiliki empat prajurit kekaisaran, tujuh prajurit raja dan kuang ren, dua belas prajurit terhormat, dan tiga belas seniman bela diri. Mem, mendengar nomor ini, Wang Chen menjadi sangat santai. Kekuatan ini mungkin tidak dianggap kuat, tapi jelas tidak lemah. Itu jauh lebih kuat daripada saat keluarga wang dimulai. Apakah ada kekuatan di kota Laut Hitam yang memperlakukan keluarga wang dengan baik? Yang Sa bertanya sementara Wang Chen sedang berpikir keras. Aku belum menemukan apapun, tapi Akademi Beiming tidak terlalu buruk. Setidaknya mereka bukan musuh keluarga wang kita. Terlebih lagi, anggota keluarga wang kita lebih aman di wilayah mereka. Sun Yifan berkata setelah berpikir sejenak. Akademi Beiming. Mendengar ini, Wang Chen tersenyum. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Akademi Beiming, atau lebih tepatnya, selalu baik. Kekuatan terbesar di kota Laut Hitam adalah Akademi Beiming. Selama Akademi Beiming tidak mempersulit keluarga wang, segalanya akan menjadi lebih mudah. Setelah beberapa diskusi, Wang Chen memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi saat ini. Kota Laut Hitam sangat rumit. Namun, Wang Chen tidak mengambil hati. Di saat yang sama, dia juga tahu kenapa Sun Yifan memilih tinggal di sini. Pikirannya sama dengan pikiran Wang Chen. Karena ada seseorang di belakang layar yang berencana berurusan dengan keluarga wang, maka dia sebaiknya membuat keributan dan membiarkan orang di belakang layar keluar. Terlebih lagi, bukankah kota Laut Hitam tidak menyambut keluarga wang? Jika itu masalahnya, maka keluarga wang tidak perlu khawatir. Karena mereka sudah menjadi musuh, tidak masalah jika ada lebih banyak kebencian. Karena tidak ada tempat bagi keluarga wang di kota Laut Hitam, maka keluarga wang akan memperjuangkan tempat mereka sendiri. Saat itu, seberapa sulitkah keluarga wang? Sekarang, mereka masih menjadi penguasa kota dosa. Bagaimana dengan kota Laut Hitam? Bisakah hal itu menghentikan mereka? Keluarga wang tidak lagi sama seperti dulu. Saat itu, mereka tidak takut. Sekarang, apakah keluarga wang akan takut? Karena kota Laut Hitam tidak bisa mentolerir mereka, maka mereka akan mentolerir kota Laut Hitam. Bukankah kota Laut Hitam tidak punya tempat untuk berpijak? Kemudian, mereka akan berjuang untuk mendapatkan tempat mereka sendiri. Pada saat itu, klan wang akan menjadi klan nomor satu di perbatasan utara, dengan timur dan barat saling menempel dan berkembang ke arah tengah. Ide Sun Yifan memang gila, tapi sama dengan ide Wang Chen. Tidak ada yang gila di dunia ini, yang ada hanyalah hal-hal yang tidak berani dilakukan. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Wang Chen. Oleh karena itu, setelah Wang Chen menyuarakan idenya, dia segera mencapai kesepakatan dengan Sun Yifan. Hancurkan kota Laut Hitam, Zhang Hu dan yang lainnya tersentak saat mendengar kata-kata Wang Chen. Hahaha, bos, kamu terlalu kuat. Hehehe, hehehe, tinjuku sudah mengaum. Orang gila menjadi bersemangat setelah pulih dari keterkejutannya. Bagus. Kalau begitu, apa salahnya bertarung lagi? Dengan sangat cepat, wajah Zhang Hu dan yang lainnya penuh kegembiraan saat mereka berteriak keras. Sesaat suasananya seperti awan yang mengjulang tinggi. Saat itu, mereka tahu bahwa ambisi Wang Chen bukanlah di kota dosa. Mereka tahu bahwa keluarga Wang akan terbang tinggi. Sekarang, saatnya telah tiba. Mereka berada di jalan menuju puncak alam raja, dan Wang Chen adalah pemandu mereka. Zhang Hu dan yang lainnya awalnya adalah orang-orang yang ambisius di kota dosa. Sekarang kesempatan telah tiba, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat. Adapun Sun Yifan, dia sangat ingin mengambil tindakan. Dia sudah mulai merumuskan rencananya. Berdasarkan model kota dosa, kita akan menggunakan tempat ini sebagai pijakan dan mulai berkembang. Kali ini, kita harus menghancurkan kota Laut Hitam secepat mungkin. Wang Chen dengan cepat berkata pada saat berikutnya. Ya, kami akan menggunakan model Sin City. Haha, saya bertanya-tanya mengapa Sun Yifan memilih tempat ini. Zhang Hu dengan cepat mengerti dan menatap Sun Yifan. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengapa kita tidak mulai merencanakannya sekarang? Mari kita ambil alih zona vakum ini dulu. Karena kami sudah mempunyai musuh, kami akan menerima pertarungan apapun. Pria gila itu bertanya pada Wang Chen. Tidak perlu terburu-buru. Sayangnya, Wang Chen dengan cepat menghentikan orang gila yang tidak sabar itu. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan sesuatu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pria gila itu bertanya dengan cemas ketika dia melihat Wang Chen telah menghentikannya tetapi memilih untuk tetap diam. Setelah beberapa saat, Wang Chen mengangkat kepalanya dan mendengus sambil mencibir, kami akan membunuh mereka. Kata-katanya mendominasi dan mematikan. Membunuh orang, siapa, apakah kita akan bertarung melawan Sekte Bulan Rusak sekarang? Ini. Kata-kata Wang Chen membingungkan Zhang Hu. Bagaimanapun, naga yang kuat tidak dapat menekan ular lokal. Sekte Bulan Rusak telah beroperasi di kota Laut Hitam selama puluhan tahun. Skalanya sangat besar, dan anggotanya banyak. Menghadapi Sekte Bulan Rusak secara langsung sedikit berat dan tidak bermanfaat. Bahkan, mereka mungkin gagal di saat-saat terakhir. Sebaliknya, keadaannya akan seperti di kota Dosa, perlahan-lahan berkembang dan semakin kuat. Yang terbaik adalah bergerak dengan mantap dan pasti. Mereka tidak hanya dapat membangun kekuatan mereka, tetapi mereka juga dapat memperkuat diri mereka sendiri. Ini jelas merupakan jalan terbaik. Mengapa kita tidak melenyapkan beberapa kekuatan kecil terlebih dahulu untuk membangun kekuatan kita? Zhang Hu bertanya pada Wang Chen. Wang Chen tersenyum saat mendengar kata-kata Zhang Hu. Kemudian, dia melihat ke arah Sun Yifan dan Yang Sa. Setelah beberapa saat, mereka bertiga saling mengangguk dan tersenyum. Bunuh orang. Bunuh orang penting, Sekte Bulan Rusak. Hai. Anggota keluarga Wang lainnya tercengang lagi. Bos, ini, apakah kamu benar-benar akan membunuh Sekte Bulan Rusak? Meski manusia gila suka berkelahi, dia juga sangat berhati-hati. Hanya saja orang lain mungkin mengabaikannya. Dia tidak bisa tidak bertanya. Saat dua hari mau bertarung, yang satu pasti kalah. Terlebih lagi, keluarga Wang kemungkinan besar akan kalah. Ini jelas bukan ide bagus. Semua orang menatap Wang Chen. Jika kita tidak bisa menghancurkan Sekte Bulan Rusak, kita bisa membunuh rakyat mereka. Para petinggi mereka. Karena kita ingin berkembang, kita harus memiliki lingkungan yang baik. Pahlawan dilahirkan di masa sulit, dan yang terbaik adalah berkembang di masa sulit. Kita perlu menambah bahan bakar ke dalam api dan mengungkap konflik tersembunyi yang menyebabkan kekacauan di seluruh kota Laut Hitam. Semakin kacau kota Laut Hitam, semakin besar peluang kita. Semakin banyak peluang yang ada bagi kita untuk berkembang. Semakin kacau distrik selatan, semakin aman kita, dan semakin banyak peluang yang kita miliki. Oleh karena itu, kita perlu mengacaukan situasi ini. Membunuh orang hanyalah langkah pertama. Kita harus membunuh para pemimpin Sekte Bulan Rusak. Kekacauan ini akan dimulai dari Sekte Bulan Rusak. Sun Yifan tersenyum melihat keraguan pria gila dan yang lainnya. Bangkitlah selama kekacauan. Bagus. Hahaha, ini ide yang bagus. Orang-orang yang hadir tidak bodoh. Setelah penjelasan Sun Yifan, semua orang memahami ide Wang Chen. Seketika, semua orang menjadi bersemangat. Malam gelap dan angin kencang. Malam ini adalah waktu terbaik untuk membunuh orang. 715. Wang Chen ada di sini. Saat Wang Chen dan yang lainnya mendiskusikan bagaimana membangun diri mereka di kota Laut Hitam, situasi di kota Laut Hitam tidak damai. Di distrik selatan, di ruang pertemuan markas besar Sekte Bulan Rusak, Juhaisan berbicara kepada para tetua Sekte Bulan Rusak dengan dingin. Enam atau tujuh orang yang hadir adalah ahli terkuat dari Sekte Bulan Rusak. Tiga kaisar dan tiga raja. Tiga kaisar dan tiga raja tingkat tinggi. Ini cukup bagi Sekte Bulan Rusak untuk menjadi salah satu kekuatan terkuat di kota Laut Hitam. Sepertinya keluarga Wang akan membalas. Hehdot ini bukan kota dosa mereka. Benar. Apa menurutmu mereka bisa memperluas jangkauannya di sini? Bukan hanya ini bukan kota dosa mereka, ini juga bukan kerajaan Skywine mereka. Tidak ada keluarga kerajaan Sekte Bintang atau kerajaan Skywine di sini. Apalagi keluarga Wang saat ini sedang dalam tahap ekspansi. Mungkinkah mereka ingin menimbulkan masalah di kota Laut Hitamku? He he, naga yang kuat tidak bisa menekan ular lokal. Di kerajaan Tianfeng, mungkin keluarga Wang seperti matahari di langit. Namun, keluarga Wang hanyalah orang kaya baru. Meskipun mereka tidak lemah, mereka hanya memiliki fondasi beberapa tahun. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan keluarga-keluarga berusia ribuan tahun itu. Apakah menurut Anda kami takut terhadap mereka di kota Laut Hitam? Kota dosa berjarak ribuan mil dari kota Laut Hitam kita. Mendengar perkataan Juhai San, para tetua mencibir. Mungkin keluarga Wang lebih kuat dari mereka, tapi ini adalah wilayah mereka. Jika mereka menyeberangi sungai, bahkan naga ganas pun akan menjadi cacing. Mereka tidak takut dengan keluarga Wang. Di antara mereka dan keluarga Wang terdapat kerajaan Azure Moon, Kekaisaran Dali, dan Akademi Beiming. Apapun yang terjadi, keluarga Wang tidak dapat mengancam mereka. Mendengar perkataan para tetua, Juhai San mencibir. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Benar sekali, niat membunuh. Niat membunuh yang kental. Mungkin hanya Juhai San yang tahu dari mana datangnya niat membunuh ini. Kaka, aku akan membalaskan dendamu. Juhai San menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri dengan muram di dalam hatinya. Juhai San akan membawa kejayaan keluarga Juh sendirian. Pemimpin Sekte, kita tidak boleh lengah meskipun kita berada di kota Laut Hitam. Keluarga Wang bukanlah seseorang yang bisa kita sakiti. Sementara semua orang mengkritik keluarga Wang, tetua kedua dari Sekte Bulan Patah, Kaisar Beladiri Peringkat 2, berkata dengan ekspresi khawatir. Sejak awal, dia keberatan jika Sekte Bulan Patah menjadi musuh keluarga Wang. Jika keluarga Wang ingin mendirikan cabang di sini, biarkan mereka melakukannya. Itu tidak akan merugikan kepentingan Sekte Bulan Rusak. Selain itu, berapa banyak Sekte dan Klan yang ada di kota Laut Hitam? Penambahan keluarga Wang tidak ada bedanya, tetapi ketidakhadiran keluarga Wang tidak ada bedanya. Mengapa harus berjuang sampai mati? Sekarang setelah mereka benar-benar berselisih dengan keluarga Wang, itu jelas bukan hal yang baik bagi mereka. Bagaimanapun, saat ini, keluarga Wang seperti matahari yang melesat ke langit, sangat ganas. Wang Chen adalah orang yang galak. Benar sekali, orang yang galak. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang telah dia bunuh. Berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Metodenya cepat dan tegas. Tindakannya di kota Dosa bisa dilihat. Saat ini, Wang Chen baru berusia 19 tahun. Potensinya tidak terbatas dan masa depannya tidak terbatas. Mas, menjadi musuh dengan orang seperti itu jelas bukan langkah yang bijaksana. Mungkin langkah ini bisa membuat sekte bulan rusak terkenal dalam waktu singkat dan menjadi objek kekaguman semua orang. Mungkin mereka bisa mendapatkan banyak manfaat dalam waktu singkat. Sama seperti sekarang, reputasi sekte bulan rusak di kota Laut Hitam dan bahkan di perbatasan utara pun meningkat. Lagipula, tidak semua orang berani membuat keluarga Wang menderita dan menjadi musuh keluarga Wang. Namun apa yang ada di balik semua manfaat ini? Itu adalah kehancuran. Mungkin saat ini, untuk saat ini, keluarga Wang hanya bisa menelan amarah dan penderitaan mereka, tapi bagaimana dengan masa depan? Kapan Wang Chen tumbuh dewasa dan keluarga Wang tumbuh dewasa? Selain itu, keluarga Wang mendapat dukungan dari salah satu dari empat sekte besar di perbatasan utara, Sekolah Singchen. Menghadapi keluarga Wang bukanlah pilihan bijak. Sayangnya, sarannya ditolak berkali-kali. Hal ini membuat sang tetua sangat khawatir. Huff, tetua kedua, apakah kamu takut? Benar saja, sebelum tetua kedua selesai berbicara, tetua ketiga mencibir. Benar, tetua kedua, menurutku kamu semakin tua. Jadi bagaimana jika itu adalah keluarga Wang? Apakah kita harus mundur? Tetua ke-6 juga mencibir. Keluarga Wang menghabiskan dua tahun di kota dosa untuk bangkit dan mendominasi suatu wilayah. Ini bukan keberuntungan, ini kekuatan. Wang Chen hanyalah seorang artis bela diri terhormat saat itu dan dia sudah sangat kuat. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang, dia ada di daftar harimau, seseorang yang telah membunuh seniman bela diri kaisar tahap 7 dan tahap 8. Tidak ada gunanya kita menyinggung orang jenius seperti itu. Tetua kedua tersenyum pahit. Melihat para tetua ini, melihat Master Sekte, jejak kekecewaan dan keputusasaan tiba-tiba muncul di hatinya. Sepertinya mereka tidak menerima sarannya. Apakah Sekte Bulan Patah benar-benar akan dihancurkan? Memikirkan hal ini, memikirkan tentang Sekte di mana dia telah mencurahkan darah, keringat, dan air matanya, perasaan tetua kedua memiliki perasaan campur aduk. Kota Dosa. Hehehe, itu karena mereka tidak berguna. Bahkan seorang pemuda pun dapat menciptakan gelombang di Kota Dosa. Menurutku Kota Dosa itu biasa-biasa saja, hanya sekedar nama kosong. Kota Laut Hitam kita bukanlah sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Tetua keempat mencibir. Namun, masalah ini, tetua kelima ragu-ragu sejenak dan hanya bisa menghela nafas dengan getir. Dia bertukar pandang dengan tetua kedua dan melihat kekecewaan di mata masing-masing. Sekelompok orang yang berpikiran pendek. Sepertinya Sekte Bulan Patah tidak punya harapan. Tetua Agung, bagaimana menurutmu? Juhaisan menekan amarah di hatinya dan bertanya pada tetua agung. Karena kita telah menyinggung perasaan mereka, maka kita akan menyinggung perasaan mereka. Kata tetua agung dengan sederhana. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Hahaha, bagus, tetua agung benar. Karena kita telah menyinggung perasaan mereka, maka kita akan menyinggung perasaan mereka. Hehehe, keluarga Wang, saya sangat ingin melihat seberapa kuat mereka. Apakah mereka benar-benar berpikir kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka hanya karena mereka berada di daerah kumuh. Sekelompok orang yang tidak tahu apa-apa. Malam ini akan menjadi malam di mana mereka semua akan binasa. Wang Chen. Hehehe, bagus sekali, dia datang di waktu yang tepat. Saya ingin melihat seberapa kuat dia. Saya ingin melihat apakah reputasinya nyata. Kaisar Peringkat 2 membunuh seniman bela diri Kaisar Rilem Peringkat 7. Bermimpilah. Juhaisan tertawa keras. Tidak perlu diskusi lebih lanjut. Sudah diputuskan. Tetua kedua dan tetua kelima, kalian berdua akan bertanggung jawab atas urusan sekte. Di masa depan, anda tidak perlu peduli dengan masalah luar sekte. Kemudian, Juhaisan memandang tetua kedua dan tetua kelima dan berkata dengan tenang. Kalimat ini membuat wajah kedua tetua itu menjadi semakin jelek. Ini setara dengan merampas semua wewenang mereka. Merasakan tatapan sombong dari yang lain, keduanya melihat ketidakberdayaan dan kekecewaan di mata satu sama lain. Setelah pertemuan berakhir, keduanya menjadi orang terakhir yang meninggalkan ruang pertemuan. Sekte bulan rusak sudah selesai. Di luar pintu, penatua kedua memandang ke langit dan menghela nafas. Berapa banyak orang yang bisa memahami kekecewaan di matanya? Pemimpin sekte tidak berguna. Dia mendengarkan fitnah dan tidak tahu benar dan salah. Sekte bulan rusak sudah selesai. Tetua kelima juga menghela nafas. Baiklah, lakukan apapun yang kamu mau. Tetua kedua melambaikan tangannya dan pergi dengan sedih. Tetua kelima dibiarkan berdiri sendirian. Cahaya aneh muncul di matanya. Wang Chen, menarik. Sepertinya bos tidak salah menilai Anda. Saya menantikan Anda menghancurkan sekte bulan rusak. He he, karena sekte bulan rusak tidak berguna, aku serahkan padamu. Keluarga Wang, aku tak sabar untuk itu. Jika orang lain mendengar ini, mereka pasti tidak percaya. Penatua kelima sebenarnya memiliki pemikiran seperti itu. He he, bagus sekali, Hai San. Anda melakukannya dengan baik. Jika Anda berhasil hari ini, sekte bulan rusak Anda akan mendominasi kota Laut Hitam di masa depan. Saat kerumunan orang pergi, Juhai San, yang sangat sombong, berdiri dengan hormat di depan layar di ruang rahasia sekte bulan rusak. Suara dingin terdengar dari balik layar. Kamu benar. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan. Mendengar ini, mata Juhai San berbinar dan dia dengan cepat menjawab. Lakukan pekerjaan dengan baik dan Tuan tidak akan menganiaya kamu. Adapun sekte naga langit, jangan sentuh mereka. Mereka adalah orang-orang kita. Anda bisa dianggap sebagai kawan. Malam ini, seseorang akan bekerja sama dengan Anda. Di masa depan, sekte naga langit akan menjadi bagian dari sekte bulan rusakmu. Suara dingin itu berlanjut. Kalimat ini membuat Juhai San gembira. Sekte naga langit adalah salah satu dari tiga serigala di kota Laut Hitam. Mereka sangat kuat. Meskipun sekte bulan patah lebih unggul, mereka tidak memiliki nafsu untuk melahap sekte naga langit. Selama sekte naga langit tidak dihancurkan, sekte bulan rusak tidak akan pernah menjadi yang terkuat. Oleh karena itu, hal ini selalu membuatnya pusing. Sekarang, kata-kata Tuhan ini telah menentukan masa depan sekte bulan patah. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Memikirkan hal ini, hati Juhai San membara. Baiklah, jika tidak ada yang lain, kamu boleh pergi. Setelah beberapa saat, suara itu terdengar lagi. Juhai San membungkuk hormat dan perlahan mundur. Sekte bulan rusak, saya sangat berharap Anda berhasil. Wang Chen, trik apa lagi yang belum kamu gunakan? Setelah Juhai San pergi, suara itu bergumam pada dirinya sendiri. Hehehe, pertunjukannya akan segera dimulai. Akhirnya, semua kata-kata itu berubah menjadi tawa yang menusuk tulang. Tentu saja Juhai San tidak mengetahui hal ini. Sekarang setelah dia meninggalkan ruang rahasia, dia dipenuhi dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Keluarga Wang, hehehe, mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan kali ini. Kakak, kamu bisa membalas dendam sekarang. Aku akan menggunakan darah dan kepala Wang Chen sebagai pengorbanan untukmu. Keluarga Wang, kali ini, kota Laut Hitam akan menjadi awal kehancuran mereka. Juhai San menyipitkan matanya dan melihat kekejauhan. Dia berbicara dengan lembut dengan sedikit kesedihan. Kemudian, cahaya tajam melintas di matanya, tetua kedua dan tetua kelima sepertinya keberatan dengan masalah ini. Karena kalian tidak bersedia melakukannya, kalian semua dapat beristirahat. Sekte bulan patah tidak memiliki masa depan untukmu. 716 Saat itu sudah larut malam, dan awan gelap mulai bergulung. Angin sejuk membawa aroma laut. Suara mendesing. Di kejauhan, ombak Laut Meterward akhirnya mulai menderu di malam hari setelah hirup pikuk siang hari meredah. Deru ombak yang tertutup ombak membuat jantung berdebar-debar. Hujan musim gugur mungkin akan datang. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil berdiri di bawah langit malam. Musim gugur telah tiba, dan hujan musim gugur pertama mungkin akan segera datang. Suhunya akan turun. Kepala keluarga Wang, sekte bulan rusak telah mulai mengambil tindakan. Pria dari Blood Union berbisik kepada Wang Chen. He he, sepertinya mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bos, apa yang harus kita lakukan? Pria gila itu bertanya dengan penuh semangat sambil berdiri di samping Wang Chen. Dia sepertinya mencium bau darah. Saat binatang lapar mencium aroma darah, matanya selalu bersinar karena kegembiraan. Sangat bagus. Jawaban Wang Chen hanya dua kata sederhana. Bagaimana persiapan kita? Wang Chen bertanya dengan lembut sambil membelai flaming moon yang bergesekan dengannya. Sekarang flaming moon telah mencapai pinggang Wang Chen. Wang Chen dapat dengan mudah membelai bulu lembutnya. Semuanya sudah siap. He he, semuanya sudah siap kecuali dorongan terakhir. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Sun Yifan berkata sambil tersenyum dingin. Keluarga Wang telah ditindas dengan sangat buruk. Sekarang, saatnya mereka membalas, bukan. Bagus sangat bagus. Mendengar kata-kata Sun Yifan, bibir Wang Chen membentuk senyuman misterius. Kepala keluarga, apakah mereka akan berangkat? Saat itu, seorang pria parubaya bergegas masuk dari luar dan bertanya pada Wang Chen dengan suara yang dalam. Dia adalah salah satu mata-mata yang dikirim oleh keluarga Wang. Dia adalah sekelompok mata-mata yang dilatih khusus oleh Siang Kiankan. Semua orang tahu bahwa keluarga Wang telah mengirim banyak orang ke kota Laut Hitam untuk membantu, tetapi tidak ada yang tahu bahwa keluarga Wang juga mengirim sekelompok mata-mata untuk membantu. Identitas orang-orang ini disembunyikan. Bahkan Zhang Hu dan yang lainnya tidak mengetahui tentang mereka. Baru setelah Wang Chen tiba-barulah mereka muncul di depan semua orang. Ini adalah kelompok yang hanya menerima perintah dari Wang Chen dan Siang Kiankan, atau lebih tepatnya, mereka hanya menerima perintah dari Wang Chen. Angin timur akan datang. Mendengar jawaban mata-mata itu, senyuman di wajah Wang Chen semakin dalam. Dia berbicara perlahan, seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga seolah-olah dia sedang mengumumkan sesuatu. Satu kalimat itu mengungkapkan pikirannya. Malam ini gelap dan berangin. Saatnya membunuh seseorang. Ayo bunuh seseorang. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menatap langit malam tanpa bulan dan bergumam. Langit akan berubah. Bos, apakah kita akan membunuhnya? Bahkan jika Mat Man bodoh, dia bisa memahami arti dibalik kata-kata Wang Chen. Dalam sekejap, Mat Man menjadi sangat bersemangat. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan tenang, bawa beberapa orang dan serang sarang mereka. Awalnya, dia berpikir untuk memenggal kepala pemimpinnya hari ini. Namun, memenggal kepala pemimpin itu jelas mustahil dilakukan sekarang. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini ingin menyerang terlebih dahulu untuk mendapatkan keunggulan. Karena itu masalahnya, Wang Chen memilih untuk langsung mencari akar masalahnya. Pada saat ini, bukanlah pilihan bijak untuk melawan mereka secara langsung. Bagaimanapun, mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Wang Chen dan yang lainnya pasti akan dirugikan. Ada banyak manfaat jika kita langsung mencari akar permasalahannya. Mungkinkah sekte bulan rusak mereka tidak memiliki siapapun yang menjaga sekte tersebut? Ya, pasti ada. Paling tidak, akan ada orang-orang di tingkat yang lebih tua yang menjaga sekte tersebut. Itu bagus. Selain itu, dia bisa membuat sekte bulan rusak kehilangan muka dan menggunakan masalah ini untuk mengembalikan prestis se Wang Chen. Memikirkan hal ini, Wang Chen sedikit menyipitkan matanya. Di dekat laut, perbedaan suhu antara siang dan malam tidak terlalu besar, namun angin laut sangat kencang pada malam hari. Deru angin bagaikan rapsodi dari neraka, bermain di malam hari. Tidak ada sedikitpun kegelapan yang menambah kesuraman malam itu. Suasana yang menindas memenuhi udara. Malam gelap dan angin kencang. Sepertinya kota Laut Hitam akan berubah. Kejutan apa yang akan diberikan keluarga Wang kepada kita? Di pusat kota Laut Hitam, di Akademi Beiming, seorang lelaki tua berjubah hijau berdiri di loteng dengan tangan di belakang punggung. Dia melihat kekejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri. He he, keluarga Wang, anak itu, Wang Chen, menarik. Berhasil atau gagal, semuanya tergantung malam ini. Berdiri di samping lelaki tua itu, lelaki tua lain berjas ketat berkata sambil tersenyum. Tidak sesederhana itu. Bahkan jika mereka bertahan hidup malam ini, keluarga Wang tidak akan bersenang-senang di kota Laut Hitam di masa depan, kecuali mereka mundur dari kota Laut Hitam. Keluarga Wang terlalu agresif selama dua tahun terakhir. Kali ini, mereka mengambil risiko. Orang tua ketiga menghela nafas. Ya, mereka memang mengambil risiko. Kota Laut Hitam bukanlah tempat di mana keluarga Wang bisa menginjakan kaki. Kota dosa baru saja didirikan. Mereka tidak punya tenaga untuk berinvestasi di tempat ini. Mungkin, sepuluh atau dua puluh tahun kemudian, ketika mereka masuk ke kota Laut Hitam lagi, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Orang tua berjubah hijau juga menghela nafas. He he, memangnya kenapa kalau mereka mengambil risiko? Lagi pula, aku cukup suka anak ini. Sepuluh tahun, dua puluh tahun, itu terlalu lama, lima tahun sudah cukup, tapi bukan berarti tidak ada harapan sekarang. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa sekte bulan rusak dan sekte naga langit dapat menangani keluarga Wang bersama-sama? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat menghancurkan keluarga Wang dengan dukungan orang-orang di belakang layar? Pemikiran yang penuh angan-angan. Wang Chen telah menciptakan banyak keajaiban dalam beberapa tahun terakhir, bukan? Mungkin keajaiban lain akan terjadi kali ini. Orang tua berjas ketat itu mendengus, tidak mau kalah. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Jika keluarga Wang dapat memantapkan diri di kota Laut Hitam, tidak berlebihan bagi kami untuk membantu mereka. Kota Laut Hitam sudah terlalu lama diabaikan. Sudah waktunya untuk mengaturnya kembali. Saatnya Akademi Beiming menjadi terkenal. Pria tua berjubah hijau itu bergumam. Tiga tetua Akademi Beiming. Benar sekali, mereka adalah tiga tetua Akademi Beiming. Salah satu dari mereka bisa mengguncang kota Laut Hitam hanya dengan menghentakkan kaki. Keluarga Wang. Menarik. Sekte naga langit, sekte bulan rusak. Apa yang bisa kau lakukan? Keluarga Wang. Hehehe. Saat ini, tidak hanya Akademi Beiming, tetapi banyak kekuatan lain di kota Laut Hitam yang mengincar keluarga Wang. Di distrik utara, keluarga Murong juga menyaksikan perkembangan situasi. Tuan, sekarang sekte naga langit dan sekte bulan patah telah bergandengan tangan, dan mereka mendapat dukungan dari orang-orang itu. Kami, seorang pria paru baya di samping lelaki tua itu berkata dengan cemas. Bagaimana menurutmu? Orang tua itu memiliki sikap abadi. Dia memicinkan matanya dan bertanya pada pria paru baya itu. Jika keluarga Wang dapat membangun diri mereka sendiri, sebaiknya kita membantu mereka. Lebih baik memiliki satu teman lebih banyak daripada satu musuh lebih banyak. Sekte bulan rusak dan sekte naga langit memiliki ambisi yang liar. Kita tidak bisa berteman dengan mereka. Meski keluarga Wang penuh ambisi, itu hanya untuk musuh. Bagi teman-teman, mereka tidak buruk. Meskipun keluarga Wang dapat menyapu segala penjuru di kota nefas, mereka yang menyinggung mereka adalah orang buta. Keberadaan Blood Union adalah bukti terbaik. Mata keluarga Wang tidak hanya tertuju pada kota nefas, tetapi juga pada kota laut hitam kita. Pria paru baya itu maju dua langkah dan berkata dengan cara yang penuh teka-teki. Hmm, lumayan. Menarik. Mari kita tunggu dan lihat. Orang tua itu menganggup dan berkata perlahan setelah mendengar kata-kata pria paru baya itu. Keluarga Wang, apa yang bisa kau lakukan? Wang Chen, bisakah kamu menciptakan lebih banyak keajaiban? Naga ganas yang menyeberangi sungai. Apakah itu naga atau cacing? Saat ini, bukan hanya Akademi Beiming atau keluarga Murong. Di kota laut hitam, kekuatan yang lebih kecil, keluarga dan sekte lain semuanya memperhatikan keluarga Wang dan Wang Chen. Tuan dari keluarga Wang, orang-orang kita ada di sini. Serikat Darah memiliki total tiga prajurit raja, sepuluh prajurit terhormat, dan dua puluh seniman bela diri di kota laut hitam. Mereka semua telah tiba, Serikat Darah ingin kita bekerja sama dengan Tuan dari keluarga Wang. Di persimpangan distrik utara dan timur, seluruh anggota keluarga Wang sudah siap berangkat. Di saat yang sama, pria dari Blood Union juga membawa sekelompok orang untuk membantu keluarga Wang. Persatuan Darah, benar sekali, mereka berasal dari Blood Union. Tiga prajurit raja, sepuluh prajurit terhormat, dan dua puluh seniman bela diri. Meski jumlah orangnya tidak banyak, bagi Wang Chen, itu sangat membantu. Iblis Darah, beritahu Blood Union bahwa aku berhutang budi padanya. Di masa depan, jika Blood Union membutuhkan sesuatu, keluarga Wang akan melakukan yang terbaik. Ini adalah janji yang dibuat Wang Chen kepada Blood Demon. Harus dikatakan bahwa Blood Demon telah banyak membantu keluarga Wang. Kali ini, Wang Chen berhutang budi lagi padanya. Hal ini membuat Wang Chen sangat emosional. Tuan, mereka sudah berangkat. Ada sekitar 200 orang. Di antara mereka, ada empat seniman bela diri kerajaan, delapan seniman bela diri raja, delapan puluh seniman bela diri terhormat, dan lebih dari seratus seniman bela diri. Saat Wang Chen merasa emosional, pengintil lain dengan cepat datang ke halaman dan melapor kepada Wang Chen. Dua ratus orang. Haha, sekte bulan rusak sangat menghargai kami. Bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Empat kaisar dan delapan raja. Meskipun kombinasi teratas itu kuat, Wang Chen tidak takut. Sekarang, di pihak mereka, Wang Chen, Flaming Moon, Wan Zhe dan Yang Sa semuanya adalah prajurit kerajaan. Ada juga empat kaisar dan raja prajurit. Selain bala bantuan dari Blut Union, ada sembilan di antaranya. Kombinasi seperti itu tidak selemah kekuatan gabungan dari sekte bulan rusak dan sekte naga langit. Wang Chen hanya mengkhawatirkan dua ratus tentara yang kuat. Terlebih lagi, begitu kedua kekuatan menjadi gila dan mengerahkan seluruh kekuatannya, jumlah orangnya mungkin akan lebih dari lima ratus. Mereka tidak bisa diremehkan. Sekte naga langit, karena Anda ingin terlibat, maka keluarga Wang hanya bisa menemani Anda. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen tertawa dingin ketika dia memikirkan tentang keterlibatan sekte naga langit. Bagaimana situasi di markas mereka? Wang Chen terus bertanya. Ada sekitar seratus orang di markas besar sekte bulan rusak. Di antara mereka, ada dua prajurit raja dan satu prajurit kerajaan. Ada sekitar delapan puluh orang di sekte naga langit. Ada tiga prajurit raja dan tidak ada prajurit kerajaan. Orang-orang lain dari dua kekuatan tersebut tersebar di luar. Tidak mungkin mendapatkannya kembali dalam waktu singkat. Pramuka melanjutkan. Informasinya sangat lengkap dan menyeluruh. Sangat bagus. Mendengar berita ini, mata Wang Chen berbinar. Bagaimana itu? Bos, bagaimana kita bertindak? Kuang Ren bertanya dengan tidak sabar. 717. Distrik Barat. Sekte naga langit. Bos, tidak mungkin. Bukankah kita akan berurusan dengan sekte bulan rusak? Orang gila bertanya dengan curiga ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Tidak hanya orang gila, Zhang Hu dan yang lainnya juga bingung. Untuk menangkap bandit, pertama-tama tangkap Biang Keladinya. Mereka mengetahui hal ini. Karena mereka tidak bisa menghadapi pasukan musuh, sekte bulan patah adalah pilihan terbaik. Mengapa sekte naga langit? Sebenarnya, keluarga Wang tidak takut dengan sekte naga langit. Selama sekte bulan rusak dihancurkan, sekte naga langit masih bisa menjadi sombong. Namun, Wang Chen telah memilih untuk menyerang sekte naga langit dan melepaskan sekte bulan patah. Apa maksudnya ini? Begitu sekte bulan patah mengamuk, pertempuran di masa depan akan sulit. Hanya Yang Sa, Sun Yifan, dan pria dari Blood Alliance yang sepertinya telah menebak sesuatu. Cahaya terang bersinar di mata mereka, dan sedikit kegembiraan dan antisipasi muncul di mereka. Sekte naga langit, menarik. Dengan cara ini, kita akan punya cukup waktu. Sun Yifan menyela orang gila dan segera menyetujui saran Wang Chen. Keluarga Murong tidak berhubungan baik dengan kedua kekuatan ini. Kita bisa melewati distrik utara dan mencapai distrik barat. Sun Yifan menambahkan, matanya bersinar karena kebijaksanaan. Kata-katanya mencerahkan Yang Sa dan pria dari Blood Union. Mereka menghirup udara dingin, sementara mata Wang Chen berbinar. Cemerlang. Pria dari Blood Union memandang Sun Yifan dan tersenyum pahit. Memang benar rencana untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Melewati distrik utara ke distrik barat tidak hanya akan membuat sekte naga langit lengah, tetapi juga memungkinkan mereka menghindari pasukan sekte bulan rusak dan sekte naga langit. Lebih penting lagi, mereka bisa menjalin hubungan dengan keluarga Murong. Lagi pula, tanpa izin dari keluarga Murong, bisakah keluarga Wang melakukannya? Tentu saja tidak. Sejak mereka melewatinya, mereka dapat membuat sekte bulan rusak dan sekte naga langit curiga bahwa keluarga Murong mendukung keluarga Wang. Dengan cara ini, keluarga Murong tidak punya pilihan selain terlibat. Begitu keluarga Murong terlibat, seluruh kota Laut Hitam akan berada dalam kekacauan. Semakin kacau kota Laut Hitam, semakin menguntungkan bagi keluarga Wang. Ini bukan hanya membunuh dua burung dengan satu batu, tapi juga membunuh tiga burung dengan satu batu. Adapun apakah keluarga Murong akan mengizinkan keluarga Wang melewati distrik utara? Jawabannya adalah ya. Mereka tidak ingin bermusuhan dengan keluarga Wang, ini sangat jelas. Terlebih lagi, sekarang sekte naga langit dan sekte bulan patah telah bergandengan tangan, situasi mereka sangat tidak menguntungkan. Jika mereka juga bermusuhan dengan keluarga Wang, situasi mereka akan semakin tidak menguntungkan. Adapun khawatir mereka akan dipaksa bersekutu dengan sekte bulan rusak, itu jelas mustahil. Jika mereka ingin bekerja sama, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Keluarga Wang tidak akan memiliki kesempatan untuk berjuang terlalu lama. Oleh karena itu, ada satu hal yang pasti. Klan Murong berada dalam situasi yang sangat buruk saat ini, dan mereka mungkin sudah berselisih dengan dalangnya. Dalam keadaan seperti itu, mustahil bagi mereka untuk bergabung dengan sekte bulan rusak. Dalam keadaan seperti itu, jelas tidak bijaksana bagi mereka untuk menjadikan keluarga Wang sebagai musuh. Akan lebih bijaksana jika mereka berteman dengan mereka. Selama anggota keluarga Murong tidak bodoh, mereka tidak akan bermusuhan dengan keluarga Wang. Mereka tidak akan menghentikan keluarga Wang karena mereka tidak punya pilihan selain membiarkan keluarga Wang lewat. Karena itu, klan Murong terpaksa mengambil tindakan. Tindakan Sun Yifan memang kejam dan jahat. Setelah membuat rencana, Wang Chen memberi perintah dan anggota keluarga Wang dengan cepat melebur ke dalam kegelapan malam, ayo pergi. Pertempuran dimulai. Tuan, keluarga Wang telah datang ke distrik utara kami. Saat Wang Chen dan yang lainnya melangkah ke distrik utara, seorang pria parubaya bergegas ke ruang pertemuan klan Murong. Semua anggota kunci klan Murong hadir. Dia melihat ke arah tetua yang duduk di ujung meja dan berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui tindakan sekte bulan rusak dan sekte naga langit? Apakah keluarga Wang mengungsi di distrik utara? Atau apakah mereka punya motif lain? Mereka tidak bisa tidak khawatir. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, ekspresi situa menjadi kaku. Kemudian, dia melihat ke arah para tetua yang duduk di bawahnya dan tersenyum pahit. Keluarga Wang ini, Wang Chen ini, memang sangat licik. Kami telah terseret ke dalam hal ini. Kedua tetua yang duduk di bawahnya tersenyum pahit. Pemimpin tetua tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kita telah terseret ke dalam hal ini. Huuuh. Adapun para tetua yang tersisa, mereka semua bingung ketika mendengar ini. Namun, mereka segera sadar kembali. Jadi begitulah adanya, klan Wang sudah bertindak terlalu jauh. Salah satu bawahannya, seorang tetua parubaya, berdiri dan berteriak. Mereka telah menyeret klan Murong ke dalam masalah ini dan menjadikan mereka target dari Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit. Bagaimana mereka bisa merasa nyaman dengan hal ini? Benar. Keluarga Wang telah melewati batas. Terlepas dari apakah mereka berlindung atau membalas, mereka tidak dapat menyeret kita ke dalam masalah ini. Tidak, Tuan, kita harus menghentikan keluarga Wang. Salah satu tetua berdiri dan berkata dengan cemas. Sekarang Sekte Bulan Patah dan Sekte Naga Langit telah bergandengan tangan, klan Murong telah membantu keluarga Wang. Bukankah mereka yang pertama menanggung beban kemarahan Sekte Bulan Patah? Meskipun keluarga Wang datang tanpa diundang, hal ini tidak akan terjadi. Akankah Sekte Broken Moon mempercayai mereka? Tetua keempat, tetua kelima, diamlah. Tetua Agung, yang merupakan pemimpinnya, meneriaki kedua tetua yang sedang berteriak. Kemudian, dia melihat ke arah para tetua, dan kemudian melihat ke pemimpin klan. Pemimpin klan, apa yang harus kita lakukan? Mau bagaimana lagi? Keluarga Wang benar-benar licik. Kami telah terseret ke dalam hal ini dan tidak dapat bangkit. Biarkan mereka lewat. Besok, hubungi Wang Chen dan beritahu dia bahwa ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengannya. Siap-siap, kota Laut Hitam akan berada dalam kekacauan dalam dua hari ke depan. Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit akan menyerang dari kedua sisi. He he, saya harap keluarga Wang dapat menanggung sebagian bebannya. Master klan Murong hanya bisa tersenyum pahit. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Keluarga Wang benar-benar merupakan jebakan besar. Mereka telah ditipu dengan buruk. Para tetua menghela nafas ketika mereka mendengar kata-kata guru. Keluarga Wang benar-benar jahat dan kejam. Sekarang, klan Murong terikat pada perahu mereka. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa naik perahu. Kalau tidak, saat badai datang, mereka akan tenggelam. Saya hanya bisa berharap keluarga Wang akan berhasil. Tetua Agung menghela nafas. Ayo bantu mereka. Ajak 20 orang bersama kita dan bantu mereka. Tetua kedua menghela nafas dan bertanya pada tetua lainnya. Itulah satu-satunya cara Anda memimpin tim, kata sang guru dengan getir. Kali ini, mereka benar-benar telah ditipu dengan buruk. Mereka telah tersedot seluruhnya ke dalam pusaran air ini. Wang Chen dan Sun Yifan pasti tidak menyangka bahwa ide yang mereka buat akan membuahkan hasil seperti itu. Mereka percaya bahwa ini juga merupakan hasil yang tidak terduga. Malam itu, kota Laut Hitam tidak akan damai. Mereka melewati distrik utara tanpa kesulitan apapun. Ini membuat Wang Chen benar-benar rileks. Di tengah distrik barat, sebuah rumah besar segera muncul di depan semua orang. Markas besar Sekte Naga Langit Wang Chen mendengus sambil melihat tiga kata emas dari Sekte Naga Langit di depan mansion. Bos, Kuang Ren, yang berdiri di samping Wang Chen, begitu bersemangat hingga tubuhnya sedikit gemetar. Membunuh, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berteriak. Begitu dia mengatakan itu, dia memimpin dan bergegas menuju rumah Sekte Naga Langit. Wan Zhe, Yang Sa, Flaming Moon, dan ketiga penguasa bergegas keluar. Di belakang mereka ada sembilan raja seniman bela diri dan sekelompok seniman bela diri Sekte dan seniman bela diri yang mulia. Saat orang-orang ini melepaskan aura mereka, dalam sekejap, aura mereka menjadi mengerikan. Angin kencang menyapu dan debu memenuhi langit. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Ketika Wang Chen dan yang lainnya bergegas ke depan rumah Sekte Naga Langit, beberapa anggota Sekte Naga Langit yang menjaga gerbang berteriak keras. Cucu, kakek ada di sini untuk membunuh. Kuang Ren tidak bisa lagi menahan diri. Dia berteriak keras dan bergegas ke depan sambil mengacungkan tinjunya. Cucu, ingat, kakek adalah Kuang Ren. Kuang Ren berteriak keras saat dia bergegas menuju gerbang. Kuang Ren, Kuang Ren keluarga Wang. Keluarga Wang ada di sini untuk membunuh. Ya Tuhan, sebenarnya itu keluarga Wang. Keluarga Wang ada di sini untuk membunuh. Dalam sekejap, ketika mereka mendengar Kuang Ren memperkenalkan dirinya, beberapa anggota Sekte Naga Langit menjadi pucat. Hahaha, lihat tinju dewa petir milik kakek. Kuang Ren tertawa keras dan bergegas menuju mereka. Bang, bang, bang. Bagaimana beberapa seniman bela diri dan seniman bela diri yang terhormat bisa menghentikannya? Dalam sekejap mata, mereka semua terbunuh. Boom. Kemudian, Kuang Ren menendang gerbang itu dengan keras. Gerbang besar Sekte Naga Langit tiba-tiba hancur berkeping-keping dan terbang kemana-mana. Keluarga Wang, Wang Chen ada di sini untuk membunuh. Hahaha, Wang Chen, keluarga Wang ada di sini. Ketika Kuang Ren meledakkan gerbang Sekte Naga Langit, Sekte Naga Langit berada dalam kekacauan. Dengan Wang Chen memimpin, Yang Sa, Wan Zhe, dan Flaming Moon bergegas masuk ke dalam mansion dan mulai bertarung. Bagaimana Sekte Naga Langit kecil bisa bertahan melawan empat kaisar bela diri yang bekerja sama? Terlebih lagi, ini adalah situasi di mana semua seniman bela diri yang kuat hadir. Dalam sekejap, bagian dalam Sekte Naga Langit dipenuhi dengan jeritan, ratapan, dan ledakan. Darah berceceran dan daging cincang berterbangan kemana-mana. Pemandangan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Bagaimana mungkin orang-orang dari Sekte Naga Langit tidak mengetahui nama ganas Wang Chen? Wang Chen ada di sini untuk membunuh. Dalam sekejap, orang-orang ini menjadi kacau balau. Setelah bertahan beberapa saat, mereka dikalahkan sepenuhnya. Pada akhirnya, mereka menyerah sepenuhnya dan mulai berlari menyelamatkan diri. Mereka tidak berani bertarung dengan Wang Chen lagi. Tebasan gelombang. Melihat orang-orang ini melarikan diri, mata Wang Chen menjadi dingin. Dia memadatkan senjata yang terbuat dari energi unsur di tangannya dan mengaktifkan delapan gerbang tersembunyi dalam. Dia kemudian menggunakan wave slush. Gelombang tak berbentuk menyebar ke segala arah. Kekuatan destruktifnya ditampilkan secara ekstrim. Kemanapun ia lewat, entah itu taman batu, batu besar, atau pohon besar, semuanya terpotong menjadi dua. Ah ah ah. Ceritan terdengar lagi. Darah memenuhi langit dan itu sangat menyedihkan. Saat ini, Wang Chen adalah dewa pembunuh. Kemanapun dia lewat, darah memenuhi udara. Adapun Raja Kalajengking, Wang Chen tidak membiarkannya bergerak. Raja Kalajengking adalah pilihan terakhir Wang Chen. Dia tidak akan menggunakannya kecuali saat itu adalah saat yang kritis. Orang selalu punya rencana cadangan. Wang Chen tidak berbeda. Saat ini, mereka cukup kuat untuk menghadapi sisa orang dari Sekte Naga Langit. Pencuri mana yang berani berperilaku kejam di Sekte Naga Langitku? Wang Chen, jangan melangkah terlalu jauh. Wang Chen. Saat Wang Chen memulai pembantaiannya, tiga raungan marah datang dari dalam kediaman Sekte Naga Langit. Kemudian, tiga suara mengoyak udara datang dari arah Wang Chen. Karakter utamanya ada di sini. Mendengar suara ini, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin. Tiga kaisar bela diri. Mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. 718. Dalam sekejap mata, tiga sosok muncul di depan Wang Chen. Ada tiga raja bela diri. Seperti yang diberitakan dalam berita, Sekte Naga Langit telah meninggalkan tiga raja bela diri untuk menjaga markas mereka. Salah satunya adalah raja bela diri peringkat sembilan, satu adalah raja bela diri peringkat delapan, dan satu lagi adalah raja bela diri peringkat enam. Sebuah cibiran melintas di mata Wang Chen ketika dia melihat kekuatan ketiga orang itu. Wang Chen, apa maksudnya ini? Pria parubaya itu bertanya dengan ekspresi jelek ketika dia datang ke depan Wang Chen dan menyaksikan Wang Chen memimpin keluarga Wang untuk mengalahkan anggota Sekte Naga Langit. Pada saat yang sama, ketika mereka melihat kekuatan anggota keluarga Wang, pupil mata mereka mengerut. Ahli bela diri kekaisaran, ahli bela diri kekaisaran, dan lebih banyak lagi ahli bela diri kekaisaran. Ada tiga imperial martialis, satu binatang iblis imperial martialis, dan sembilan king martialis. Kekuatan semacam ini, bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Apa maksudmu? Hei hei, anggota keluarga Wang tidak pernah menimbulkan masalah, tapi kami juga tidak takut. Karena seseorang telah mendatangi kami, kami pasti tidak akan takut. Wang Chen tersenyum cerah saat mendengar kata-kata pria paruh baya itu. Kamu, kata-kata Wang Chen dengan jelas mengungkapkan maksudnya. Kali ini, beberapa dari mereka tampak lebih tidak sedap dipandang. Jika kamu mundur sekarang, kami tidak akan melanjutkan masalah ini. Di masa depan, Sekte Naga Langit pasti tidak akan bermusuhan dengan keluarga Wang. Kata pria paruh baya itu setelah menarik napas dalam-dalam. Mengingat situasi saat ini, mereka hanya bisa menundukkan kepala. Adapun masa depan, itu adalah masalah masa depan. Sekarang, jelas bahwa kekuatan mereka tidak cukup untuk melawan keluarga Wang. Terus bertarung berarti mendekati kematian. Makanya, mereka memilih menundukkan kepala, berharap bisa melewati krisis ini terlebih dahulu. Hei, cucu, apakah menurutmu bosku mudah ditipu? Hanya hantu yang akan mempercayai kata-katamu. Pada titik tertentu, orang gila telah membunuh jalur darah dan tiba di sisi Wang Chen. Kemana pun dia lewat, darah dan daging berterbangan. Sungguh pemandangan yang tragis. Kekuatan bertarung orang gila tidak perlu dipertanyakan lagi. Ketika dia tiba di samping Wang Chen, dia kebetulan mendengar kata-kata pria paruh baya itu dan mencibir. Mereka yang menyinggung keluarga Wang saya akan dibunuh. Wang Chen berkata dengan tegas. Kamu hanya bisa menyalahkan master sektemu karena memilih musuh yang salah. Wang Chen berkata dengan lembut. Namun, suaranya terdengar jelas oleh semua orang. Flaming Moon, bunuh. Saat berikutnya, Wang Chen berteriak pelan. Dalam sekejap, dia menerkam mereka bertiga. Setelah itu, Flaming Moon mengeluarkan raungan marah dan menyerang mereka bertiga. Satu demi satu, dua aura kuat menyerang, langsung mengunci ketiga prajurit raja. Sekarang, kekuatan Flaming Moon sebanding dengan Kaisar Bella diri peringkat tujuh. Setelah Wang Chen membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya, meskipun dia tidak mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, kekuatannya pasti tidak kalah dengan Kaisar Bella diri peringkat lima, atau bahkan Kaisar Bella diri peringkat enam. Dalam keadaan seperti itu, auranya telah mengunci mereka bertiga, membuat mereka sulit bergerak. Mati, sambil mencibir, senjata energi unsur Wang Chen turun dari langit. Jurus kelima mantra naga ilahi Guntur Ungu, Suracok. Pada saat ini, langkah kuat ini dilakukan. Langit dipenuhi dengan lolongan Shuro. Seluruh sekte naga langit telah berubah menjadi neraka, medan perang Shuro. Puff, puff, puff. Tanpa memberikan kesempatan kepada ketiga prajurit raja untuk melawan, senjata energi unsur Wang Chen turun dengan cahaya merah, membawa serta kepingan salju. Pembunuhan instan. Dalam sekejap mata, Wang Chen telah membunuh prajurit raja peringkat delapan. Wang Chen mengandalkan kekuatannya yang sangat kuat dan gerakan sombongnya untuk langsung membunuh prajurit raja peringkat delapan, tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukan serangan balik. Pembunuhan instan seperti itu mengejutkan seluruh penonton. Pembunuhan instan membuat semua orang tercengang. Pembunuhan instan yang sombong ini membuat semua anggota sekte naga langit gemetar ketakutan. Puff, puff, puff. Sebelum semua orang bisa pulih, terdengar beberapa suara menusuk yang teredam, dan darah berceceran. Prajurit raja peringkat enam juga langsung terbunuh, dan orang yang melakukannya adalah Flaming Moon. Satu demi satu, dua dari tiga prajurit raja telah terbunuh seketika. Adegan ini sungguh mengejutkan. Tetua kelima terbunuh. Tetua keenam juga sudah mati. Sudah berakhir, kita sudah selesai. Melihat dua raja prajurit terbunuh, wajah anggota sekte naga langit menjadi pucat. Mereka telah mengalami kekalahan, dan sekarang mereka benar-benar putus asa. Kamu, Wang Chen, kamu. Jangan melangkah terlalu jauh, sekte naga langitku, prajurit raja peringkat sembilan yang tersisa berdiri di tempat, wajahnya pucat. Dia mundur selangkah demi selangkah, gemetar saat dia melihat Wang Chen. Sekte naga langit, segera, Anda akan terhapus dari kota laut hitam. Kamu, bisa mati sekarang. Melihat prajurit raja peringkat sembilan, Wang Chen tersenyum cerah. Saat ini, orang ini masih berani mengancamnya. Bukankah itu berarti mencari kematian? Penghancur tentara. Dengan suara gemuruh ringan, gerakan kedua dari tiga gaya langit misterius dieksekusi. Penghancur tentara, pelangi menembus matahari. Lampu merah ekstrim melintas di langit, dan dalam sekejap mata, itu sudah mencapai prajurit raja peringkat sembilan. Ding! Suara merdu terdengar, dan senjata di tangan raja prajurit pecah berkeping-keping. Pertahanannya yang tidak berdaya jelas tidak ada gunanya. Pochi! Di bawah kekuatan yang sangat besar, dia memuntahkan darah dan terbang seperti bola meriam. Mengaum! Saat tubuhnya terbang mundur, Flaming Moon tiba-tiba muncul. Tidak! Ceritan menyayat hati datang dari prajurit raja peringkat sembilan. Melihat Flaming Moon menerkamnya, dan merasakan aura kematian, matanya tiba-tiba melebar, dipenuhi rasa tidak percaya, kaget, dan panik. Berderit! Pada saat berikutnya, suara yang membosankan dan menusuk telinga terdengar. Seniman bela diri tahap sembilan raja terkoyak oleh cakar tajam Flaming Moon. Dia terbelah menjadi dua dan terbang kedua arah berbeda. Kabut darah memenuhi udara, dan hujan darah turun dari bintang-bintang. Adegan itu sangat tragis. Prajurit raja peringkat sembilan terkoyak begitu saja. Setiap orang yang melihat ini tercengang dan sangat terkejut. Tetua keempat sudah mati. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak semua anggota sekte Naga Langit. Benar, tetua keempat mereka sudah mati, terbelah dua. Tetua keempat, tetua kelima, dan tetua keenam semuanya mati. Wajah semua orang pucat. Kami menyerah, jangan bunuh kami. Aku menyerah, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Untuk sesaat, terdengar serangkaian jeritan. Anggota sekte Naga Langit yang sudah dikalahkan berteriak lebih keras saat ini. Mereka tidak berani terus berjuang, mereka hanya ingin hidup. Saat menghadapi kematian, mereka ketakutan. Mereka belum pernah melihat tindakan mengerikan seperti itu. Prajurit raja peringkat sembilan, itu adalah prajurit raja peringkat sembilan, tapi dia terbelah menjadi dua. Prajurit raja peringkat delapan dan prajurit raja peringkat enam langsung terbunuh. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka masih punya mood untuk bertarung. Mereka hanya ingin hidup. Bunuh, jangan biarkan satu pun hidup. Mendengar orang-orang ini memohon belas kasihan, Wang Chen tidak tergerak. Belas kasihan kepada musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Ini adalah sesuatu yang Wang Chen ketahui dengan baik. Setelah pertumpahan darah selama bertahun-tahun, berapa banyak orang yang telah dia bunuh di kota dosa selama dua tahun. Wang Chen sudah mati rasa karenanya. Dia tahu betul bahwa jika dia membiarkan orang-orang ini pergi hari ini, seseorang dari keluarga Wang pasti akan mati di tangan orang-orang ini di masa depan. Membiarkan musuh pergi sama dengan membunuh rekannya sendiri. Yang perlu dia lakukan adalah menghilangkan semua bahaya dan membantu keluarga Wang membuka jalan menuju surga. Membunuh, jangan biarkan satu pun hidup. Ketika Wang Chen mengatakan ini, banyak orang panik, terutama mereka yang berasal dari Blood Union. Namun, anggota keluarga Wang tidak terlalu terkejut, terutama Kuang Ren dan anggota senior lainnya. Ini bukan pertama kalinya mereka mengalami kejadian seperti itu, dan ini bukan pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti itu. Mereka sudah terlalu sering menghadapinya. Segera, pembantaian sepihak terjadi. Tangisan dan jeritan memenuhi udara, menyebabkan orang-orang di luar sekte Naga Langit, yang menyaksikan pertempuran dari jauh gemetar ketakutan. Keluarga Wang, sungguh kejam. Cek, 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 sekte Naga Langit sudah selesai. Bahkan jika mereka belum selesai, mereka hampir selesai. Hei, keluarga Wang, naga ganas ini menunjukkan kekuatannya. Sekte Naga Langit telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka sakiti. Untuk sesaat, orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh saling memandang dan menghela nafas. Siapa sangka keluarga Wang, yang dikejar oleh sekte bulan rusak dan sekte Naga Langit seperti anjing liar, akan melancarkan serangan balik yang begitu sengit. Metode mereka sangat kejam dan mendominasi. Mengikuti perintah Wang Chen, sekte Naga Langit akan diwarnai merah dengan darah. Bunuh, jangan biarkan satu pun hidup. Kalimat yang sangat sederhana, tapi apa yang diwakilinya, orang-orang ini terlalu jelas. Keluarga Wang telah memulai serangan balik mereka, dan itu merupakan serangan balik yang sangat sengit. Saat anggota keluarga Wang melancarkan serangan terakhir mereka, di bawah kepemimpinan Yangsa dan Wanze, tiga seniman bela diri Kaisar Rilem, dan kerjasama sembilan seniman bela diri Raja Rilem, mereka menyapu flaming moon seperti pisau panas yang membelah. Mentega, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Itu adalah pembantaian sepihak, darah berceceran, jeritan menyedihkan terdengar, dan daging serta darah beterbangan kemana-mana. Pada saat itu, sekte Naga Langit telah berubah menjadi neraka. Sudah waktunya kamu keluar, Wang Chen mendengus dingin sambil melihat keluar pintu. Patriar keluarga Wang benar-benar baik. Begitu suara Wang Chen turun, seorang lelaki tua berusia awal lima puluhan perlahan masuk ke sekte Naga Langit. Di belakangnya ada sekitar 20 orang dengan kekuatan luar biasa. Keluarga murong, Wang Chen bertanya dengan tenang sambil melihat orang-orang ini. Benar, keluarga murong. Jelas sekali, lelaki tua itu tidak terkejut karena Wang Chen telah mengungkap identitasnya. Melihat pemandangan berdarah dan kejam itu, matanya menyipit. Bukan hanya dia, semua orang di belakangnya juga menghirup udara dingin. Tidak ada lagi rasa jijik di mata mereka saat mereka melihat pemuda di depan mereka. Yang ada hanya ketakutan. Metode ini, metode berdarah ini, mengejutkan mereka. Pada saat itu, dia diam-diam senang karena keluarga murong tidak bermusuhan dengan Wang Chen. Setelah menarik napas dalam-dalam, lelaki tua itu melanjutkan, saya adalah tetua kedua dari keluarga murong, Murong Tian. Sang Patriar telah meminta saya untuk membantu Patriar keluarga Wang dalam serangan baliknya. Benar, dia adalah Murong Tian, tetua kedua dari keluarga murong. Dia dikirim oleh keluarga murong untuk membantu Wang Chen. Membantu. Mendengar ini, Wang Chen terkejut sesaat sebelum senyum pengertian muncul di wajahnya. 719. Kalau begitu, ayo bunuh mereka. Wang Chen berkata perlahan sambil melihat pertempuran di belakangnya yang akan segera berakhir. Sudut mulut murong Tian bergerak-gerak hebat saat mendengar apa yang dikatakannya. Tampaknya Wang Chen benar-benar bertekad untuk membunuh mereka semua. Kali ini, Sekte Naga Langit benar-benar tidak beruntung. Sekte Naga Langit memiliki setidaknya 2 per 5 kekuatan mereka. Sekarang setelah mereka semua dihancurkan, Sekte Naga Langit telah tamat. Membunuh. Murong Tian menarik nafas dalam-dalam dan menatap Wang Chen dalam-dalam. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berbicara kepada orang-orang di belakangnya. Begitu Murong Tian selesai berbicara, 20 orang di belakangnya bergegas keluar dan bergabung dalam pertempuran. Tiba-tiba, pembantaian itu menjadi lebih menyeluruh. Tidak ada ketegangan. Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit tahu bahwa mereka telah ditipu. Mereka sedang bergegas sekarang. Murong Tian berdiri di samping Wang Chen dan tidak ikut berperang. Dia memandang Wang Chen dan berkata perlahan. Sudut matanya bergerak-gerak saat dia menyaksikan pemandangan yang terjadi di hadapannya dan mendengarkan tangisan penderitaan. Wajahnya tidak terlihat bagus. Jelas sekali, cara seperti ini membuatnya merasa haus darah. Kembali. Lalu biarkan mereka kembali. Saya yakin keluarga Murong tidak akan membiarkan mereka melewati distrik utara dengan mudah, bukan? Wang Chen bertanya sambil tersenyum tipis. Kita tidak akan bisa berlarut-larut dalam hal ini. Kita tidak perlu berselisih dengan mereka sekarang. Jika kita berlarut-larut, itu akan membuat mereka marah. Murong Tian tersenyum pahit. Mereka telah sepenuhnya ditarik ke dalam perahu yang sama oleh Wang Chen. Itu benar. Seperti prediksi Wang Chen, Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit sangat marah ketika mengetahui bahwa mereka telah ditipu. Kemudian, mereka bergegas dari distrik utara ke distrik barat. Saat ini, mereka tidak dapat kembali ke distrik selatan dan pergi ke distrik barat. Kota Laut Hitam tidak terlalu besar, namun juga tidak kecil. Pergi satu putaran. Itu tidak mungkin. Saat mereka kembali dari distrik selatan, semuanya sudah terlambat. Adapun distrik pusat, Beiming Chol Lege tidak akan membiarkan mereka lewat. Oleh karena itu, distrik utara adalah satu-satunya jalan keluar mereka. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Murong berada dalam posisi yang sulit. Karena mereka memilih untuk berdiri di sisi Wang Chen, mereka harus menghentikannya. Kali ini, kebencian antara mereka dan Sekte Bulan rusak sangat besar. Tidak akan memakan waktu lama, Wang Chen berkata dengan ringan. Melihat pembantaian terakhir di arena, matanya sedikit menyipit seolah sedang memikirkan sesuatu. Sepertinya dia bisa melakukan lebih banyak hal hari ini. Murong klan, menarik. Saya tidak berharap mereka begitu kooperatif. Wang Chen senang, tetapi saat ini, Murong Tian sangat tertekan. Perasaan yang diberikan Wang Chen padanya terlalu menakutkan. Cara yang kejam dan berdarah seperti itu sudah cukup membuat siapapun takut. Selain itu, klan Murong sedang tidak bersenang-senang sekarang, bukan? Murong Tian mengerutkan kening memikirkan keluarganya. Murong Hao, apakah Anda ingin menjadi musuh dengan Sekte Bulan rusak dan Sekte Naga langit kami? Persis seperti prediksi Murong Tian, saat ini, klan Murong sedang mengalami masa-masa sulit di wilayah utara. Pada saat itu, pasukan klan Murong, Sekte Bulan patah, dan Sekte Naga langit berada dalam kebuntuan di perbatasan antara wilayah utara dan timur. Wajah Juhaisan pucat saat dia melihat ke arah pemimpin klan Murong dan bertanya dengan suara yang dalam. Murong Hao, sebaiknya kau minggir. Kalau tidak, Sekte Naga langit kita tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Pemimpin Sekte Naga langit, seorang pria parubaya berusia awal empat puluhan, berteriak. He he, pemimpin Sekte Ju, pemimpin Sekte He, aku tidak berniat bermusuhan denganmu. Namun, klan Murong kami tidak berani meremehkan pasukan Anda. Jika terjadi sesuatu, klan Murong kita, kata Murong Hao sambil menghela nafas sambil menyipitkan matanya dan merasakan kemarahan Juhaisan dan Hewutian. Kali ini, dia benar-benar terseret ke dalam perangkap keluarga Wang. Mulai hari ini dan seterusnya, klan Murong tidak akan mengalami masa-masa yang mudah. Huh, Murong Hao, jangan malu-malu. Minggir dan biarkan kami lewat. Kami tidak akan menyentuh wilayah utara Anda. Teriak Hewutian cemas. Sekarang, dia sangat mengkhawatirkan Sekte Naga langitnya. Ketika mereka sampai di perbatasan antara wilayah timur dan utara dan hendak mengepung keluarga Wang, mereka menyadari bahwa keluarga Wang telah mundur. Mereka segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Seperti yang diharapkan, segera, berita datang dari wilayah barat bahwa Sekte Naga langit telah diserang. Wang Chen telah memimpin semua anggota keluarga Wang untuk menyerang Sekte Naga langit. Memikirkan kekuatan keluarga Wang dan 80 orang yang tersisa di Sekte Naga langit, bagaimana mungkin Hewutian tidak cemas. Sayangnya, saat mereka hendak melewati wilayah utara dan bergegas menuju wilayah barat, mereka dihadang oleh klan Murong. Ini cukup membuat Hewutian gila. Pemimpin Sekte He, apa yang kamu katakan salah? Jika ada hampir 300 orang yang menyerang wilayah utara saya, apakah klan Murong masih memiliki kekuatan untuk melawan? He he, belum lagi 300 orang, bahkan jika 100 orang dari klan Murong ingin melewati wilayah baratmu, kamu tidak akan mengizinkannya kan? Murong Hao mencibir. Ini tabu militer. Jangan bilang kamu lupa perjanjian kita. Tim yang beranggotakan lebih dari 20 orang tidak diperbolehkan memasuki wilayah orang lain. Anda memiliki lebih dari 10 kali lipat jumlah itu. Murong Hao menambahkan. Karena mereka sudah tidak lagi berpura-pura ramah, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunda. Dia akan mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu untuk Wang Chen. Sekarang, klan Murong dan Wang Chen berada di situasi yang sama. Mereka terikat bersama untuk kebaikan atau keburukan. Jika Wang Chen gagal, klan Murong harus menanggung beban terberat dari kemarahan Sekte Naga Langit dan Sekte Bulan Patah. Bagus sangat bagus. Klan Murong, aku akan mengingat ini. Karena sudah seperti ini, saya ingin melihat bagaimana Anda akan menghentikan kami. Berpikir bahwa Sekte Naga Langit dalam bahaya, Hewutian akan menjadi gila dan berteriak pada Murong Hao. Tunggu. Tepat ketika Hewutian hampir menjadi gila, Juhaisan menarik kembali Murong Hao dan menghentikannya. Lalu dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Murong Hao, apa yang kamu inginkan? Hei hei, pemimpin Sekte Ju sangat masuk akal. Saya tidak akan mempersulit Anda. Menurut kesepakatan kami, Anda akan melewati dalam kelompok yang terdiri dari 20 orang. Kami tidak akan menghentikan Anda. Tentu saja jarak antar tiap kelompok adalah 3 menit. Bagaimana tentang itu? Murong Hao memandang Juhaisan dan berkata sambil tersenyum. Kamu, Murong Hao, jangan melangkah terlalu jauh. Aku, mendengar kata-kata Murong Hao, Hewutian menjadi marah. Sekelompok 20 orang, dan jarak antar kelompok adalah 3 menit. Apa gunanya itu? Jika mereka melewati distrik utara dengan cara ini, bukankah mereka hanya akan membuang nyawa mereka? Memikirkan hal ini, wajah Hewutian berubah muram. Hei hei, pemimpin klan Murong, menurutku kita berteman, kan? Jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun, saya akan meminta maaf kepada Anda. Di masa depan, Sekte Bulan Patahku pasti tidak akan menjadi musuh klan Murong. Bagaimana tentang itu? Hari ini, saya harap Anda bisa memberi saya sedikit wajah. Juhaisan menarik Hewutian kembali, menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan rendah hati. Dia merasa sangat cemberut. Jika dia bisa, dia pasti ingin menghancurkan klan Murong. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkan mereka melakukan hal tersebut. Sekte Naga Langit berada dalam bahaya. Mereka harus segera kembali secepat mungkin. Meskipun klan Murong tidak sekuat Sekte Bulan Patah, mereka tidak lemah. Jika mereka bertarung dengan mereka, mereka harus mengeluarkan banyak tenaga dan kerugiannya tidak akan sedikit. Sekarang bukan waktunya untuk berselisih dengan klan Murong. Jika mereka terjatuh, Wang Chen hanya akan memanfaatkannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menanggungnya. Kata-katanya dengan jelas menunjukkan bahwa dia telah menundukkan kepalanya ke klan Murong. Baiklah, karena pemimpin Sekte Ju berkata demikian, jika klan Murong tidak memberimu wajah, maka kami tidak akan tahu apa yang baik bagi kami. Satu menit, satu menit di antara setiap batch. Bagaimana tentang itu? Murong Hao bertanya dengan mata menyipit. Kamu, kali ini, bahkan Ju Haesan pun merasa marah. Klan Murong benar-benar tidak tahu malu. Dia telah berbicara dengan sangat rendah hati, namun dia. Mata Ju Haesan bersinar karena kedinginan. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Murong Hao dengan sengaja berusaha mempersulit Wang Chen dan mengulur waktu untuknya. Jika dia mengetahuinya, dia tidak akan berpikir bahwa Murong Hao tidak tahu malu. Setelah sekian lama, senyuman muncul di wajahnya. Tiga puluh orang secara berkelompok, selang waktu setengah menit. Kami tidak akan menyentuh distrik utara. Itulah keuntungan saya. Nada bicara Ju Haesan tegas. Baik, aku akan mendengarkan pemimpin Sekte Ju. Pada titik ini, Murong Hao tahu bahwa hanya ini yang bisa dia lakukan. Sedangkan sisanya, dia hanya bisa berharap Wang Chen bisa melakukannya sendiri. Beri jalan. Setelah berdiskusi, Murong Hao melambaikan tangannya, memberi isyarat agar klan Murong memberi jalan. Ju Haesan dan Hei Wu Tian membiarkan mereka lewat dengan ekspresi muram. Murong Hao, Hei Wu Tian, dan orang terkuat lainnya secara alami bergegas ke distrik barat. Selama mereka bisa mencapai lokasi kejadian, mereka akan bisa menyelamatkan situasi. Keluarga Wang, Wang Chen, haha, sisanya terserah kamu. Jangan mengecewakanku. Akan ada pertunjukan bagus malam ini. Saat Murong Hao melihat Ju Haesan dan Hei Wu Tian pergi, dia menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Senyuman yang tak terlihat muncul di wajahnya. Engah, engah, engah. Darah berceceran di mana-mana. Ceritan itu menjadi semakin lembut. Seluruh Sekte Naga Langit berlumuran darah, anggota tubuh patah, dan tulang patah. Pemandangan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Bahkan, mungkin lebih buruk dari neraka. Saat orang terakhir terbaring dalam genangan darah, pertempuran sengit dan pembantaian pun berakhir. Bos, ini sudah berakhir. Lebih dari 80 orang dari Sekte Naga Langit telah terbunuh. Tak satupun dari mereka yang selamat. Kuang Ren berkata dengan penuh semangat saat dia datang ke sisi Wang Chen. Kuang Ren berlumuran darah. Tentu saja itu adalah darah musuhnya. Itu membuatnya tampak sangat ganas, seperti dewa kematian yang datang dari neraka. Niat membunuhnya melonjak. Setelah pertempuran sengit, mata Kuang Ren berkedip-kedip karena kegilaan dan nyala api. Sudah lama sekali dia tidak segila ini. Dia sangat bersemangat. Membunuh mereka semua. Apa kerugian kita? Wang Chen menganggup dan bertanya. He he, kerugian kita tidak besar. Mereka pada dasarnya semua dibantai. Di pihak kita, tiga bersaudara tewas dan enam atau tujuh orang luka-luka. Klan Murong kalah tiga kali. Kekuatan tempur mereka tidak terpengaruh. Kuang Ren berkata cepat. Pada saat yang sama, seorang pengintai dengan cepat mendatangi Wang Chen dan melaporkan, kepala keluarga, orang-orang dari Sekte Bulan Patah sedang bergegas. 720. Berapa banyak orang? Wang Chen mengangkat alisnya ketika mendengar laporan mata-mata itu. Dia bisa membayangkan keluarga Murong tidak akan mengizinkan begitu banyak orang memasuki distrik utara pada saat yang bersamaan. Ini adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh organisasi manapun. Kecuali jika keluarga Murong mencari kehancurannya sendiri, tidak ada yang akan mengizinkan begitu banyak orang memasuki distrik utara pada saat yang bersamaan. 30 orang dalam satu kelompok. Kelompok orang pertama telah tiba, dan itu adalah kelompok terkuat. Mereka akan tiba di sini dalam waktu kurang dari 15 menit. Dalam setengah jam, semua orang akan sampai di sini. Mata-mata itu dengan cepat menambahkan. 30 orang. Apakah mereka di sini? Sudah terlambat. He he. Kalau begitu, ayo jadi gila. Ketika dia mendengar berita itu, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Keluarga Murong, aku berhutang budi padamu. Kemudian, Wang Chen menoleh untuk melihat Murong Tian. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen, Murong Tian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia sudah terseret ke dalam lumpur, apalagi yang bisa dia lakukan. Ketika dia memikirkan hal ini, dia hanya bisa menghela nafas. Dia tidak tahu harus berkata apa. Bos, apa yang akan kita lakukan? Membunuh mereka. Ada pun orang gila, jantungnya berdebar kencang saat mendengar kata-kata Wang Chen. Ayo pergi ke Sekte Bulan Rusak. Wang Chen berkata perlahan sambil tersenyum menanggapi pertanyaan Kuang Ren. Sekte Bulan Rusak. Hai. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, banyak orang yang hadir terkejut. Saat ini, jika mereka masih tidak tahu apa yang akan dilakukan Wang Chen, mereka benar-benar bodoh. Sekte Bulan Rusak. Mereka tidak menyangka Wang Chen akan mengarahkan pandangannya pada Sekte Bulan Rusak lagi. Ini benar-benar sebuah langkah besar. Pertama, dia melompati Sekte Naga Langit, lalu dia menantang Sekte Bulan Patah. Dalam satu malam, dia mengurus markas dua organisasi. Ini benar-benar sebuah langkah besar. Terutama Murong Tian, memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia memandang Wang Chen dengan ketakutan. Di lapangan, hanya beberapa orang, termasuk Yang Sa dan Sun Yifan, yang relatif tenang. Jelas, mereka sudah menebak rencana Wang Chen. Gagaga, Sekte Bulan Patah. Aku menyukainya, hehe, tinju kakek mengaum, bos, ayo cepat. Adapun Mat Man, setelah tertegun sejenak, dia mulai berteriak keras kegirangan. Bagaimanapun, selama ada pertempuran, dia tidak akan kesepian. Di bawah kepemimpinan Wang Chen, sekelompok beberapa puluh orang dengan cepat mundur dari Sekte Naga Langit. Mereka meninggalkan pemandangan kehancuran yang terlalu mengerikan untuk dilihat. Mereka meninggalkan darah di tanah dan bau darah menyebar di udara. Penonton yang terkejut dan tak terhitung jumlahnya juga tertinggal. Di bawah langit malam, sekelompok orang berlari dengan cepat. Dalam sekejap, mereka melintasi distrik barat dan melangkah ke distrik selatan. Sekte Bulan Rusak adalah salah satu kekuatan besar di kota Laut Hitam. Bisa dibilang mereka adalah yang terkuat setelah Akademi Beiming. Kilatan dingin berkedip di mata Wang Chen saat dia menatap rumah besar Sekte Bulan Rusak. Ini adalah markas besar Sekte Bulan Rusak. Melihat markas Sekte Bulan Rusak, aura Wang Chen mulai meningkat. Tidak ada seorangpun yang tidak terluka setelah menyinggung keluarga Wang. Tidak ada seorangpun yang bisa tetap tinggi dan perkasa setelah menginjak-injak martabat keluarga Wang. Siapapun yang menyinggung martabat keluarga Wang harus membayar harga yang menyakitkan. Membunuh. Melihat Sekte Bulan Rusak, Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Dia mengembunkan senjata unsur di tangannya dan berteriak ke arah kerumunan. Satu kalimat, mendominasi tanpa batas, satu kalimat penuh dengan niat membunuh. Mendengar perkataan Wang Chen, anggota keluarga Wang di belakangnya meraung serempak. Semuanya sangat bersemangat. Waktu untuk membalas dendam akhirnya tiba. Penghinaan dan depresi yang mereka alami selama berhari-hari akhirnya bisa dilampiaskan. Astaga! Dengan Wang Chen memimpin, semua orang bergegas menuju Sekte Bulan Rusak dengan kecepatan penuh. Kamu, berdiri di pintu masuk Sekte Bulan Rusak. Para penjaga Sekte Bulan Rusak berteriak ngeri ketika mereka melihat Wang Chen dan yang lainnya bergegas mendekat. Kepulan-kepulan. Namun, satu-satunya balasan yang mereka terima hanyalah beberapa berkas cahaya merah yang sangat tajam. Lampu merah menyala dan suara tembus yang tumpul terdengar. Darah berceceran dan kepala terlempar. Suara itu berhenti tiba-tiba. Pembunuhan instan. Begitu Wang Chen menyerang, dia langsung membunuh empat seniman bela diri yang mulia. Di mata Wang Chen, yang mulia seniman bela diri saat ini tidak dapat menahan satu pukulan pun. Empat orang tewas tanpa suara. Ledakan. Kemudian, Ku Wang Ren, yang berada di belakang Wang Chen, mendobrak pintu. Di tengah suara ledakan, gerbang Sekte Bulan Rusak hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan yang terbang ke segala arah. Keluarga Wang ada di sini. Wang Chen, Wang Chen ada di sini. Ya Tuhan, Wang Chen ada di sini. Keluarga Wang ada di sini. Setelah penghancuran pintu, keluarga Wang, dipimpin oleh Wang Chen, menyerbu ke kediaman Sekte Bulan Rusak seperti serigala dan harimau. Dalam sekejap, ratusan orang yang menjaga Sekte Bulan Rusak berteriak kesakitan saat melihat pemandangan ini. Ketenaran Wang Chen sudah terkenal. Terlebih lagi, mereka baru saja menghancurkan markas besar Sekte Naga Langit. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan niat membunuhnya? Melihat Wang Chen dan yang lainnya menyerbu, kerumunan orang menjadi panik. Harus dikatakan bahwa dalam pertempuran semacam ini, pihak dengan semangat tinggi biasanya memiliki keunggulan absolut. Pada saat ini, Wang Chen dan yang lainnya berada di pihak yang memiliki keunggulan absolut. Mereka membawa kekuatan mereka dari segala arah untuk menyerang Sekte Bulan Rusak. Mereka membawa niat membunuh untuk memusnahkan markas besar Sekte Naga Langit. Cara yang mengesankan ini telah menekan cara yang mengesankan dari semua orang dari Sekte Bulan Rusak, menyebabkan mereka panik. Melihat situasi di depan mereka, tidak perlu bertengkar. Wang Chen dan yang lainnya sudah menang. Membunuh. Melihat markas besar Sekte Bulan Rusak yang kacau, Wang Chen mendengus dingin. Bagaimana Wang Chen bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu? Dengan lambayan tangannya yang tiba-tiba, dia memimpin serangan ke kerumunan. Lampu merah menyala dan darah berceceran di mana-mana. Detik berikutnya, kemanapun Wang Chen lewat, darah dan daging berceceran di mana-mana. Pembunuhan instan, pembunuhan instan, pembunuhan instan lagi. Kemanapun dia pergi, dia membunuh segalanya dalam sekejap. Dengan Wang Chen sebagai pemimpin, Flaming Moon, Yang Sa, dan Wan Zhe sebagai tiga kaisar seniman beladiri, serta sembilan raja seniman beladiri, mereka seperti pedang tajam yang menusuk ke dalam hati Sekte Bulan Patah. Ceritan dan ratapan memenuhi udara. Pada saat ini, Sekte Bulan Rusak telah berubah menjadi medan Perang Shuro Neraka. Sekte Bulan Rusak telah berubah menjadi neraka di bumi. Pembantaian, pembantaian, pembantaian lagi. Itu adalah pembantaian di semua sisi. Dengan Wang Chen sebagai pemimpinnya, formasi empat kaisar dan sembilan raja seniman beladiri mereka tak terkalahkan. Sekte Bulan Patah tidak dapat melawan dan dikalahkan berulang kali. Anggota Sekte Bulan Patah melarikan diri ke segala arah. Itu adalah pertempuran tanpa ketegangan apapun. Setelah momentum mereka benar-benar ditekan, orang-orang ini tidak memiliki keinginan untuk terus berjuang. Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Keluarga Wang telah datang. Melihat situasi di depannya, tetua kedua Sekte Bulan Patah berkata dengan ekspresi pahit. Iya, mereka sudah datang. Kali ini, Sekte Bulan Rusak kita telah selesai. Tetua Kelima tersenyum pahit. Setelah kedua orang ini menentang menjadi musuh keluarga Wang, mereka dibiarkan menjaga markas besar Sekte Bulan Rusak. Sekarang, melihat serangan ganas keluarga Wang dan kondisi Sekte Bulan Patah yang benar-benar kalah, mereka berdua hanya bisa menghela nafas. Siapa sangka alih-alih membantu Sekte Naga Langit, mereka tetap datang. Tetua kedua mengeluh. Sebelumnya, ketika keluarga Wang dengan bodohnya menyerang Sekte Naga Langit, dia memilih untuk tetap tinggal di Sekte tersebut dan tidak pergi membantu. Dia tahu bahwa meskipun mereka membantu, efeknya akan sangat kecil. Mereka hanya akan mendekati kematian. Oleh karena itu, dia memilih untuk bertahan, berharap setelah keluarga Wang menghancurkan markas besar Sekte Naga Langit, mereka tidak akan menyerang mereka. Namun, Wang Chen masih datang. Melihat adegan kekalahan, wajah kedua tetua menjadi pucat. Tidak ada jalan untuk mundur. Bawa orang-orang dan mundur. Master Sekte telah mengirim orang kembali. Pertahankan kekuatan sebanyak yang kamu bisa. Penatua kedua menghela nafas dan tersenyum pahit. Jelas sekali bahwa situasi di hadapan mereka adalah pembantaian sepihak oleh keluarga Wang. Mereka tidak berdaya untuk melawan. Ayo mundur. Tetua kelima juga menghela nafas dan berkata. Mereka bahkan tidak berpikir untuk melawan atau melawan. Memukul batu dengan telur hanya akan mendatangkan kematian. Tidak perlu berjuang sia-sia. Wahahah, cucu, tinju kakek datang. Di medan perang, anggota keluarga Wang bertarung sepuasnya. Saat ini, mereka tidak dapat dihentikan. Kemana pun mereka lewat, daging dan darah beterbangan. Ada banyak korban jiwa dan jeritan yang menyedihkan. Keseimbangan pertempuran sepenuhnya condong ke arah keluarga Wang. Mereka melancarkan serangan habis-habisan, tidak memberi kesempatan pada Sekte Bulan Patah untuk melarikan diri atau melakukan serangan balik. Pada saat ini, setan-setan sedang bernyanyi dan jiwa-jiwa menangis. Sekte Bulan Patah, hehehe, keluarga Wang sungguh murah hati. Iya, pertama Sekte Naga Langit, sekarang Sekte Bulan Rusak. Keluarga Wang benar-benar. Keluarga Wang ini benar-benar naga ganas yang menyeberangi sungai. Metode mereka cepat dan ganas. Dengan kecepatan kilat, mereka membunuh kedua vaksi, membuat mereka lengah. Mulai hari ini dan seterusnya, Kota Laut Hitam akan bergabung dengan Vaksi Keluarga Wang, bukan? Mulai hari ini dan seterusnya, Keluarga Wang pasti akan terkenal di Kota Laut Hitam. Tidak hanya terkenal, mereka pasti akan mengintimidasi Kota Laut Hitam. Hehehe. Setelah menghancurkan Sekte Naga Langit, Keluarga Wang melakukan pembunuhan besar-besaran di Sekte Bulan Rusak. Tidak ada yang bisa menandingi mereka. Hal ini mengejutkan orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari bayang-bayang. Pada saat ini, di Akademi Beiming, tiga tetua saling memandang dan tersenyum pahit. Kemurahan hati Keluarga Wang melampaui imajinasi mereka. Keluarga Wang seperti Sekawanan Serigala dan Harimau. Kali ini, Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit telah mengalahkan lempengan besi. Serangan balik. Serangan balik lainnya, Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit tidak menyangkau Wang Chen begitu kejam. Mereka sungguh tidak beruntung. Dari semua orang yang bisa mereka sakiti, mereka harus menyinggung Keluarga Wang. Keluarga Wang menggunakan waktu dua tahun untuk bangkit di Kota Dosa dan menjadi terkenal di utara. Bagaimana bisa sesederhana itu? Mereka mencari masalah. Mulai hari ini dan seterusnya, Keluarga Wang pasti akan terkenal di Kota Laut Hitam. Pada saat yang sama, di banyak sudut Kota Laut Hitam, banyak orang yang menghela nafas. Berikan perintahku. Mulai hari ini dan seterusnya, rakyat kita tidak boleh bermusuhan dengan Keluarga Wang. Berikan perintahku. Mulai hari ini dan seterusnya, rakyat kita harus menghindari Keluarga Wang sebisa mungkin. Mulai hari ini dan seterusnya, kami akan menarik garis yang jelas antara Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit. Berikan pesananku. Setelah menghela nafas, Kota Laut Hitam berada dalam kekacauan total. Perintah dikeluarkan satu demi satu dari berbagai tempat. Mereka yang selama ini mengincar Keluarga Wang dengan iri hati semuanya membuat pilihan bijak saat ini. Terima kasih telah menonton!